Sepasang ular naga di satu sarang jilid delapan. Mahisa Agni memasuki ruangan depan bangsa itu dengan hati yang berdebar-debar, apalagi ketika kemudian seorang pelayan dalam berkata kepadanya, tuanku ditunggu di ruang dalam. Sejenak Mahisa Agni termangu-mangu. Apakah di ruang dalam telah berhimpun para panglima dan senapati yang akan menangkapnya? Sekilas terbayang beberapa ekor ikan emas yang berenang di kolam. Ikan emas yang menghindarkan diri dari cengkeraman maut. Silakan tuanku, berkata pelayan dalam itu dengan hormatnya. Mahisa Agni tidak membantah. Dengan ragu-ragu ia melangkahkan kakinya masuk ke ruang dalam. Namun tiba-tiba saja langkahnya terhenti, seperti juga darahnya serasa berhenti mengalir ketika dilihatnya Kenumang berada di bangsa itu bersama Toh Jaya. Marilah, kakang Mahisa Agni, Kenumang mempersilahkan sambil tertawa. Wajah Mahisa Agni menjadi tegang. Untuk beberapa saat ia masih diam mematung. Silakan, paman, berkata Toh Jaya kemudian. Mahisa Agni pun kemudian bergeser maju. Dengan kepala tunduk ia duduk menghadap Toh Jaya. Sudah lama kita tidak berjumpa, kakang, berkata Kenumang kemudian. Ya, cuan putri, sahut Mahisa Agni singkat. Toh Jaya memandang ibundanya sejenak. Tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu Kenumang sudah mendahulunya, aku mengenal Mahisa Agni sejak mudaku Toh Jaya. Toh Jaya tidak menyaut. Kakang Mahisa Agni seringkali datang ke rumah kakak iparku. Witantra. Witantra sahut Toh Jaya. Ya, kenapa? Toh Jaya merenung sejenak. Rasa-rasanya ia pernah mendengar nama itu. Tetapi ia tidak berkata sesuatu. Sejak mudanya kakang Mahisa Agni adalah orang yang paling sombong yang pernah aku temui. Jauh lebih sombong dari ayahandamu, Sri Rajasa. Toh Jaya tidak menyaut. Namun dalam pada itu terasa dada Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa dendam yang tersimpan di hati Kenumang yang pernah merasa dihinakannya itu tidak akan hilang sampai akhir hayatnya. Tetapi ia masih tetap berdiam diri. Bukankah begitu kakang Mahisa Agni, berkata Kenumang kemudian, tetapi tidak selamanya kau dapat menyombongkan diri. Aku adalah istri kedua dari Sri Rajasa, Maharaja di Singasari. Mungkin kau masih dapat berbangga pula karena kau adalah saudara tuanku permaisuri pada masa pemerintahan Sri Rajasa, dan apalagi kau mendapat kedudukan yang tinggi di kediri. Tetapi sekarang aku adalah ibunda dari Maharaja itu sendiri. Semua kata-kataku adalah kata-kata putraku Toh Jaya. Dan kau tahu arti dari kata-katanya. Mahisa Agni masih belum menyaut. Mahisa Agni, berkata Kenumang kemudian, apakah dalam keadaanmu sekarang, kau masih dapat menyombongkan dirimu? Nah, katakan sebelum aku mengambil sikap yang lain sesuai dengan perbuatan yang pernah kau lakukan atasku, apakah kau melihat Rangga Wuni dan Mahisa cempaka? Mahisa Agni mengangkat wajahnya, lalu, ampun tuan putri, hamba sama sekali tidak melihat Rangga Wuni dan Mahisa cempaka. Pada saat hamba mendengar kedua cucu kemenakan hamba itu hilang, hamba sudah datang menghadap tuanku Toh Jaya dan mohon perlindungannya. Karena kedua cucu kemenakan hamba itu adalah permata bagi ibundanya. Apalagi Rangga Wuni. Ibunya tidak memiliki apapun lagi kecuali anak laki-laki itu. Kenumang tertawa. Katanya, tentu kau dapat ingkar Mahisa Agni. Tetapi apakah sebenarnya maksudmu mengambil kedua anak-anak itu? Bukankah ia mendapat haknya di istana ini? Sekali lagi hamba mengatakan, bahwa justru hambalah yang harus bertanya, dimanakah kedua anak-anak itu? Mahisa Agni, berkata Kenumang, kau tahu bahwa di sini ada Toh Jaya yang kini memegang kekuasaan. Dan aku adalah ibundanya. Ketahuilah Mahisa Agni, bahwa sebenarnya aku dapat menjatuhkan hukuman apapun terhadapmu karena penghinaan yang pernah kau lemparkan kepadaku saat itu, seolah-olah aku adalah perempuan yang tidak berharga. Tetapi semuanya itu tergantung atas pengakuanmu. Jika kau tidak mau menunjukkan di mana Ranggawuni dan Mahisa cempaka kau sembunyikan, maka aku dapat menjatuhkan hukuman yang paling berat atasmu. Tidak ada orang yang dapat mencegahnya. Kekuasaan puteraku adalah mutlak. Kau tidak akan dapat membanggakan pengikut-pengikutmu yang ada di kediri, karena tidak semuanya dapat kau kuasai. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Memang Kenumang memiliki kelebihan dari Candides. Candides adalah seorang istri yang baik dan seorang ibu yang baik. Tetapi kadang-kadang memang diperlukan seorang perempuan yang ingin mengetahui banyak hal dari keadaan di sekitarnya. Meskipun Candides kadang-kadang juga berbincang dengan seri rajasa pada masa hidupnya, namun Candides tidak terlampau banyak ingin mengerti dan bahkan kemudian menentukan sikap atas pemerintahan di Singasari. Candides lebih banyak mendorong dan membesarkan hati suaminya. Tetapi Kenumang kadang-kadang mempunyai sikapnya sendiri. Bukan saja karena kini ia ikut berkuasa bersama anak laki-lakinya, tetapi sejak masa pemerintahan seri rajasa, Kenumang memang banyak menunjukkan sikapnya. Namun agaknya perempuan yang demikianlah yang menarik hati seri rajasa. Perempuan yang memiliki geirah yang menyala-nyala. Kenapa kau diam saja Mahisa Agni berkata Kenumang, apakah kau telah terlempar ke dalam sikap masa bodoh? Seharusnya kau tetap pada sikapmu sebagai seorang kesatria yang berani bertanggung jawab. Nah, katakan. Dimana Ranggawuni dan Mahisa cempaka supaya aku tidak melipat gandakan hukuman yang dapat aku jatuhkan atasmu. Mungkin aku akan dapat memaafkanmu, asal kau dapat menunjukkan kedua anak-anak itu. Mahisa Agni masih tetap berdiam diri sambil menundukan kepalanya. Mahisa Agni, suara Kenumang meninggi, apakah aku harus memaksamu berbicara? Cuan Putri, berkata Mahisa Agni kemudian sambil memandang wajah Toh Jaya sejenak, hamba sudah mengatakan bahwa hamba tidak tahu. Justru hamba mohon perlindungan kepada tuanku Toh Jaya. Jangan memperbodoh kami bentak Kenumang, orang-orangmu yang ada di bangsalmu itu berbuat aneh-aneh pada malam hari itu juga. Apakah kau masih akan ingkar? Hamba tidak mengerti Cuan Putri. Cuan Putri jangan memaksa hamba mengatakan yang hamba tidak mengetahui. Hamba memang dapat menyebut nama-nama tempat. Tetapi tentu saja tidak ada hubungannya dengan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Kenumang menjadi semakin marah. Dengan lantang ia berkata, Toh Jaya, Mahisa Agni masih tetap sombong seperti dahulu. Jika ia tetap keras tidak mau mengatakan apapun juga, maka jangan kau anggap ia seorang yang memiliki hak lebih banyak dari orang lain. Jika ia kau anggap bersalah tentu kau dapat menghukumnya. Toh Jaya justru menjadi bingung mendengar kata-kata ibunya. Namun agaknya ia pun terpengaruh juga. Apalagi ketika ibunya berkata lebih lanjut, kau jangan silau memandang pengaruhnya yang sebenarnya tidak begitu besar. Apalagi ia sekarang berada di sini. Kau dapat memanggil para senapati yang ada di luar. Jika Mahisa Agni hendak melawan, maka ia dapat dibunuh di sini seperti kalian membunuh seekor ular berbisa. Kenumang memang sangat berpengaruh atas putranya. Karena itu Toh Jaya mulai mempertimbangkan pendapat ibunya. Baginya, dugaan bahwa Mahisa Agni tahu benar kemana perginya Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka, agaknya perlu mendapat perhatian yang besar. Toh Jaya, kenapa kau menjadi termangu-mangu? Kau dapat memaksanya berbicara. Toh Jaya masih juga ragu-ragu. Ia masih saja teringat kepada Lembu Ampal. Jika ternyata Lembu Ampal yang membawa Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka, maka akan timbul keributan tanpa arti, katanya di dalam hati. Sehingga dengan demikian Toh Jaya masih belum dapat mengambil keputusan. Tetapi sudah barang tentu bahwa ia tidak akan dapat mengatakannya langsung di hadapan Mahisa Agni. Dalam keraguan-raguan itu Toh Jaya masih mendengar ibunya berkata, Toh Jaya, kau tidak usah mempertimbangkan lagi, meskipun Mahisa Agni adalah saudara ibundamu Candides. Candides kini bukan permaisuri lagi. Hidupnya tergantung pada belas kasihanmu. Jika Candides saja tergantung pada kebesaran jiwamu, apalagi orang yang bernama Mahisa Agni ini. Anak pedesaan yang tidak tahu peruntungan nasibnya, yang justru kini berusaha mengacaukan pemerintahanmu dengan menyembunyikan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Apakah arti anak Panawijen ini bagimu sekarang? Betapapun Mahisa Agni mencoba menahan hatinya, namun terasa darahnya bagaikan mendidih. Ia sadar, bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap. Mahisa Agni itu sadar sepenuhnya bahwa kini di sekitar bangsal itu telah es iap sepasukan prajurit Singasari terpilih, para panglima dan senapati. Sekilas Mahisa Agni teringat kepada para pengawalnya yang sudah siap pula mempertaruhkan jiwanya. Jika terjadi sesuatu, maka mereka tentu akan bergerak pula. Adalah tidak mustahil baginya berusaha untuk melarikan diri dari tangkapan para prajurit Singasari bersama para pengawalnya. Namun yang selalu memberati hatinya adalah akibat yang timbul kemudian. Jika benar terjadi benturan senjata, maka Singasari akan benar-benar menjadi koyak. Tetapi Mahisa Agni pun tidak dapat dengan sukarlah menyerahkan lehernya sendiri. Jika ia yakin bahwa dengan kematiannya Singasari akan menjadi tenteram dan damai, maka Mahisa Agni sama sekali tidak akan mengelak. Tetapi dalam kekuasaan Toh Jaya dan Ibundanya Kenumang, keadaannya tentu akan terjadi sebaliknya. Karena itu, untuk sementara Mahisa Agni memutuskan, jika terjadi tindakan kekerasan atas dirinya, maka ia harus berusaha menghindar apapun kera yang dapat dipergunakannya. Dalam pada itu, karena Toh Jaya masih juga ragu-ragu, Kenumang berkata, kenapa kau masih belum bertindak apapun juga? Toh Jaya, bukankah kau tinggal memanggil para senapati? Cepat! Sebelum orang yang sombong ini berusaha melakukan pengkhianatan yang lebih banyak lagi. Seandainya Mahisa Agni ternyata tidak menyembunyikan Rangga Wuni dan Mahisa Cempakapun, kau tidak akan kehilangan apapun juga karena kematian anak Panawijen ini, yang tentu akan segera disusul oleh adiknya Candides yang sudah sakit-sakitan itu. Dada Mahisa Agni rasa-rasanya akan meledak mendengar hinaan yang tiada henti-hentinya itu. Betapapun ia menahan hati, namun akhirnya tepercik juga lah kemarahan yang ditahankannya itu. Ia tidak dapat menerima hinaan terus-menerus tanpa memela diri, karena ia masih juga mempunyai telinga dan hati. Ampun tuan putri, berkata Mahisa Agni kemudian, sebenarnya lah yang tuan putri katakan itu benar semata meta. Tetapi sudah barang tentu bahwa hamba sama sekali tidak bermaksud menyembongkan diri. Apa yang pernah hamba lakukan justru karena hamba merasa diri hamba terlampau kecil. Juga saat ini hamba tidak akan berani berbuat apa-apa selain mohon perlindungan tuanku toh jaya. Bohong! Kau pernah menyakiti hatiku, bentak Kenumang, dan dendam itu masih tetap membara sampai sekarang. Tak ada jalan lain bagi Mahisa Agni selain mempertahankan diri meskipun ia masih mencari jalan yang lebih baik dari kekerasan. Katanya, cuan putri, bagaimana, mungkin hamba dapat menyakiti hati cuan putri? Jika sekiranya demikian, kenapa cuan putri tidak mengambil tindakan apapun juga saat itu? Pertanyaan itu membuat hati Kenumang tergetar. Namun ia masih menyahut, sikap sombongmu itulah yang menyakiti hatiku karena kau merasa dirimu keluarga terdekat dari Candides yang kini terpaksa berlindung di bawah kebaikan hati anakku. Sakit di hati Mahisa Agni menjadi semakin pedih, sehingga terloncat dari bibirnya, apakah benar demikian? Wajah Kenumang menjadi semakin merah, dan bibirnya bergetar menahan marah. Ternyata kesombongan Mahisa Agni masih juga terasa olehnya sampai di hari tua. Mahisa Agni, berkata Kenumang, kau sekarang tidak akan dapat menyombongkan dirimu lagi. Jika kemarahan hatiku tidak terkendali, maka akibatnya akan menyentuh adikmu yang pernah menjadi seorang permaisuri di Singasari. Jika puteraku mengibaskan perlindungan atasnya, maka ia akan mengalami nasib seburuk suaminya dan anak laki-lakinya. Itu lebih baik tuan putri, dengan lantang Mahisa Agni menyahut, ia memang sudah semakin tua. Tetapi ia tetap seorang perempuan yang bersih dari noda-noda yang memercik dari nafsu dan ketamakan. Agni, apakah maksudmu bentak Kenumang dengan membelalakan matanya? Ternyata Mahisa Agni tidak dapat menahan diri lagi. Maka meluncurlah kata-katanya, Candides tidak pernah melakukan perbuatan nista. Ia diambil oleh Akwu Tunggul Ametung dengan paksa. Dan ia kemudian diperistri oleh Sri Rajasa sepenimbal Akwu Tunggul Ametung. Candides tidak pernah dengan sengaja menawarkan dirinya, apalagi menjebaknya di tengah-tengah hutan perburuan. Di daerah jelajah binatang-binatang liar, Mahisa Agni Kenumang hampir berteriak. Tetapi suara Mahisa Agni yang hampir tidak tertahankan itu pun mengatasinya, cuan putri. Hamba tidak akan dapat menutup mata, bahwa hal itu telah terjadi di hutan perburuan pada saat Sri Rajasa berburu bersama beberapa orang pengawal. Meskipun tidak ada orang yang melihat apa yang telah terjadi, tetapi yang telah terjadi itu telah tercium oleh beberapa orang pengawal. Dan bukankah Sri Rajasa sendiri bukannya orang yang dapat menyembunyikan perasaannya terhadap seorang perempuan. Ketika hal itu terjadi, maka tidak ada jalan lain bagi Sri Rajasa selain bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Maka tuan putri pun telah berhasil memaksa Maharaja yang paling berkuasa itu untuk tunduk di bawah kemauan tuan putri. Kemarahan yang memuncak telah membakar jantung Kenumang, sehingga hampir tanpa disadarinya ia telah berdiri dan meloncat mendekati Mahisa Agni. Dengan derasnya tangan Kenumang itu terayun menampar wajah Mahisa Agni yang masih tetap duduk di tempatnya. Ibunda Toh Jaya pun meloncat mencegahnya. Tetapi ayunan tangan Kenumang telah mengenai wajah Mahisa Agni, meskipun bagi Mahisa Agni yang telah terbiasa berada di medan itu hampir tidak merasakannya. Bunuh orang gila ini, Toh Jaya. Bunuh orang gila ini sekarang juga. Bunuhlah hamba, berkata Mahisa Agni, tetapi sebaiknya tuanku Toh Jaya mendengarkannya, bahwa karena itulah maka tuanku Toh Jaya dilahirkan. Gila, gila, gila teriak Kenumang. Ibunda Toh Jaya termangu-mangu, dan tiba-tiba saja ia bertanya, apa yang telah terjadi Paman Mahisa Agni? Jangan biarkan mulutnya berbicara, kau dapat membunuhnya sekarang. Teriakan Kenumang agaknya telah menarik perhatian beberapa orang senapati yang memang bertugas di luar pangsal. Karena itu, karena mereka tidak tahu pasti apa yang telah terjadi beberapa orang telah berdiri di muka pintu untuk melakukan tugas apabila perintah Toh Jaya tiba-tiba saja jatuh. Atau bahkan mereka merasa cemas bahwa sesuatu telah terjadi di luar dugaan, karena Mahisa Agni adalah seorang yang memiliki ilmu yang jarang imbangnya. Namun agaknya Toh Jaya yang mulai dipengaruhi oleh kata-kata Mahisa Agni itu membentak keras sekali, Pergi. Pergi kalian. Aku tidak memerlukan kalian sekarang. Para senapati itu pun surut beberapa langkah. Mereka pun kemudian meninggalkan bangsal itu dan berdiri termangu-mangu di atas jembatan kecil di atas kolam yang ditabui dengan berjenis-jenis ikan itu. Sepeninggal para senapati maka Toh Jaya pun sekali lagi bertanya kepada Mahisa Agni, Paman, cobalah katakan. Apa yang telah terjadi dengan i bunda? Oh, tiba-tiba Kenumang menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sambil menangis ia berkata, jangan biarkan ia berbicara. Ia berbohong semata meta. Sekedar untuk memburukan namaku dan namamu Toh Jaya. Katakan Paman. Tetapi jika Paman berbohong aku akan menghukum Paman dengan hukuman picis di alun-alun. Hukuman yang paling berat yang dapat dijatuhkan kepada seseorang. Hamba tidak berbohong tuanku. Ibu nanda tuanku telah berhasil menjerat tayahanda seri rajasa di hutan perburuan. Di hutan perburuan? Ya, di hutan perburuan. Dan terjadilah hal itu. Jika kemudian lahir seorang putra, maka tuankulah putra i bunda tuanku yang pertama. Ayahanda seri rajasa tidak dapat ingkar lagi. Sebagai laki-laki, maka terpaksalah ayahanda seri rajasa mengambil i bunda tuanku menjadi istrinya yang kedua. Begitu? I bunda, benarkah begitu teriak Toh Jaya? Bohong, bohong. Sama sekali bohong. Memang tidak ada saksi selain hati Nurani Tuan Putri sendiri. Tidak, tidak. Toh Jaya pun kemudian dengan lemahnya terduduk di tempat duduknya sambil menekan dadanya yang serasa retak. Sejenak ruangan itu dicengkam sepi. Yang terdengar hanyalah desah-desah nafas yang semakin cepat berkejaran di lubang hidung, dan isak ken umang yang semakin menyesak di dadanya. Toh Jaya masih duduk dengan kepala tunduk. Di dalam angan-angannya tanpa disadarinya, terjadilah peristiwa itu. Seakan-akan ia melihat apa yang telah terjadi. Alangkah nistanya, desisnya tiba-tiba. Toh Jaya, suara ibunya yang gemetar, Jangan kau percaya kata-katanya. Ia memang dengan sengaja memfitnah aku. Ia merasa bahwa ia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan diri karena ia telah melarikan rangga wuni dan mahisah cempaka. Jika ia berhasil dan aku mempercayainya, makakah sudah terjebak di dalam akal liciknya. Tiba-tiba Toh Jaya meloncat bangkit. Dengan garangnya ia berkata, Benarkah begitu? Jadi kau sekedar berusaha menyelamatkan dirimu dengan fitnah yang keji itu? Tuanku Toh Jaya, sahut mahisah agni, seandainya Tuanku Sri Rajasa masih hidup, maka tentu ia akan mengiyakannya. Tentu ia akan mengatakan bahwa semuanya itu memang sudah terjadi. Seandainya Ibunda Teuanku tetap pada kata-katanya, maka aku dapat menyebut rahasia yang lebih banyak lagi yang menyangkut Ibunda Tuanku. Bohong teriak Kenumang. Hamba tidak berbohong Tuanku. Dan Tuanku dapat bertanya kepada orang yang bernama Witantra itu. Ia adalah saudara ipar Ibunda Tuanku. Tidak ada orang bernama Witantra Kenumang masih berteriak. Ibunda telah menyebut namanya, Sahut Toh Jaya. Kenumang terdiam. Tetapi ketegangan yang sangat telah mencengkam jantungnya. Karena itu maka ia masih saja berteriak, bunuh saja orang itu. Bunuh saja sekarang. Toh Jaya masih berdiri termangu-mangu. Sekali lagi membayang saat-saat dari permulaan hidupnya. Mahisa Agni memandang keduanya berganti-ganti. Tetapi ia tidak mau kehilangan kesempatan. Karena itu maka katanya kemudian, Tuanku Toh Jaya. Sebaiknya Tuanku tidak usah menyesalinya. Bagaimanapun juga yang terjadi, tetapi Tuanku Putri Kenumang adalah Ibunda Tuanku. Terdengar Toh Jaya menggeretakan giginya. Dan Mahisa Agni berkata seterusnya, Tuanku pun tidak usah menyesali. Justru karena Tuanku tahu betapa seorang manusia telah lahir dari kenistaan. Namun adalah suatu kenyataan bahwa Tuanku kini adalah seorang Maharaja. Seperti juga setiap orang mengetahui siapakah Anusapati, maka sebenarnya setiap orang pun akhirnya mengetahui bagaimana Tuanku dapat terjadi. Toh Jaya hampir kehilangan seluruh tenaganya ketika Mahisa Agni melanjutkan, namun bagaimanapun juga, Tuanku masih lebih baik dari Anusapati. Anusapati adalah bukan Putra Sri Rajasa. Setiap orang mengetahui, terutama yang sudah berusia lanjut, bahwa pada saat Tuanku Sri Rajasa mengawini Kendedes, Chuan Putri Kendedes sudah mengandung. Tetapi orang-orang itu tetap berdiam diri untuk menjaga perasaan Anusapati dan Kendedes itu sendiri. Kemudian, seperti halnya Kendedes, maka setiap orang pun tahu meskipun mula-mula bersumber dari kalangan istana sendiri, dari orang-orang yang dekat dengan Sri Rajasa yang saat itu masih sangat muda dan berbangga diri atas peristiwa yang telah terjadi, bahwa demikianlah adanya. Tetapi Toh Jaya seolah-olah telah tidak mendengar lagi. Kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk, sedang keringat dingin telah membasahi seluruh tubuhnya. Ia yang kini duduk di atas tahta Singasari, ternyata adalah anak yang lahir dari perbuatan. Nis taibondanya, justru di hutan perburuan seperti perbuatan sepasang kijang yang tidak mengenal peradaban. Maaf tuanku, berkata Mahisa Agni pula, bukan maksud hamba melukai hati, tuanku. Tetapi semata metu karena hamba tidak lagi dapat berdusta kepada diri sendiri, karena hamba pun mendengar peristiwa itu telah terjadi. Tiba-tiba saja Toh Jaya menjadi liar. Dipandanginya seisi ruangan itu. Sejenak kemudian ia pun berlari keluar bilik tanpa mengucapkan sepatah katapun lagi. Ia telah melupakan kedudukannya sebagai seorang Maharaja. Ia telah melupakan es ikap dan subasita. Sebagai manusia ia telah terhempas ke dalam jurang kekecewaan yang dalam tiada taranya. Ketika seorang prajurit yang berdiri di ujung jembatan mencoba menunggu perintahnya dengan mulut terngangam melihat sikap Toh Jaya itu, maka prajurit itu telah ditendangnya sehingga ia terdorong jatuh ke dalam kolam. Dengan tergesa gesa Toh Jaya berjalan meninggalkan bangsal itu. Sekejap ia berdiri termangu-mangu di luar gol di ujung jembatan tanpa menghiraukan para prajurit yang ikut menjadi kebingungan melihat sikapnya. Tuanku pemimpin prajurit yang bertugas di regol itu mencoba bertanya. Tetapi sebuah pukulan telah melayang menampar pipinya sehingga pemimpin prajurit itu mengaduh tertahan. Sementara itu Toh Jaya pun kemudian berjalan dengan tergesa gesa meninggalkan bangsal itu menuju ke bangsalnya sendiri sebelum ia tinggal di bangsal yang dikitari oleh kolam yang dibuat oleh anusapati itu. Dua orang pengawalnya berlari-lari menyusulnya. Tetapi keduanya pun tidak berani bertanya sepatah kata pun selain mengikutinya sambil berlari-lari kecil. Sementara itu, di dalam bangsal di tengah-tengah kolam itu, Ken Umang menangis sambil menutup wajahnya, sedang Mahisa Agni duduk termangu-mangu di tempatnya. Kau gila terdengar suara Ken Umang disela-sela isaknya, kau telah membalas sakit hatimu dengan keri yang keji sekali. Ampun Tuan Putri, jawab Mahisa Agni, bukan hamba yang berusaha membalas dendam dan sakit hati. Tetapi Tuan Putri sendiri. Hamba hanya sekedar mencoba mempertahankan diri. Tetapi kau telah menyiksa perasaannya. Perasaan Toh Jaya. Kau dapat menghinakan aku sekali lagi dan sekali lagi. Tetapi kau jangan mematahkan gairah hidup Toh Jaya karena ia mengetahui bahwa yang telah terjadi itu adalah perbuatan yang nista. Mahisa Agni tidak menjawab. Betapa keras hatinya, namun ia merasa Iba juga melihat Ken Umang yang menangis sehingga nafasnya serasa menjadi sesak. Namun tiba-tiba Ken Umang itu mengangkat wajahnya. Dengan gelisah ia bergumam, aku harus memberi penjelasan kepada Toh Jaya. Aku akan menemuinya sendiri. Tidak bersamamu karena kau ingin memanfaatkan keadaan ini untuk keuntunganmu. Keuntungan pribadimu. Cuan Putri, berkata Mahisa Agni yang mulai lirih, sebenarnya bukan maksud hamba untuk menghinakan Cuan Putri. Tetapi karena hamba harus berhadapan dengan maut, maka terpaksa hamba memelah diri sekedar untuk menyelamatkan hamba dari hukuman mati atau hukuman apapun yang dapat menjerat hamba karena hilangnya kedua anak-anak muda itu, yang justru hambalah orang yang ikut kehilangan mereka. Persetan geram Ken Umang, aku akan memberikan penjelasan kepada Toh Jaya. Dan tiba-tiba pula Ken Umang itu pun segera meloncat berlari keluar bangsal. Mahisa Agni yang untuk beberapa saat dicengkam oleh keraguan-keraguan, segera meloncat pula mengikati Ken Umang keluar bangsal. Para prajurit yang bertugas menjadi haran. Mereka melihat Toh Jaya dengan sikap yang aneh meninggalkan bangsal itu. Kemudian Ken Umang diikuti oleh Mahisa Agni. Sedangkan para prajurit itu pun melihat, bendul di pelupuk mati Ken Umang yang merah. Apakah Tuan Kutoh Jaya telah berselisih dengan Tuan Putri salah seorang dari para prajurit itu bergumam? Tidak seorang pun yang tahu. Kami hanya mendengar lamat-lamat Tuan Putri berteriak-teriak. Tetapi kami tidak mendengarnya dengan jelas. Tetapi hal itu memang mungkin sekali terjadi. Tetapi apakah yang mereka persoalkan bodoh kau? Tentu aku tidak mengetahuinya. Prajurit itu pun kemudian berdiam diri sejenak. Mereka memandang Ken Umang yang berlari-lari kecil sampai hilang di longkangan dalam. Dalam pada itu, sejenak Mahisa Agni mengikutinya dari belakang kemana Ken Umang pergi. Namun ia pun kemudian terhenti dan berjalan kembali ke bangsalnya sendiri. Di sepanjang langkahnya Mahisa Agni masih saja mencoba menilai persoalan yang baru saja terjadi. Agaknya Toh Jaya benar-benar tersinggung karena peristiwa yang telah terjadi di hutan perburuan, justru yang kemudian mengakibatkan Toh Jaya itu lahir di dunia. Agaknya Toh Jaya tidak mau menerima kenyataan itu. Kenyataan yang nista dan tidak pernah dibayangkannya. Namun Toh Jaya tidak dapat menolak pengakuan bahwa hal itu memang telah terjadi. Menurut sorot metu dan warna wajah ibunya, Toh Jaya mempunyai keyakinan bahwa yang dikatakan oleh Mahisa Agni itu bukan berbohong. Terlebih parah lagi apabila terbayang diangan-angan Toh Jaya bahwa sebenarnya orang di seluruh Singasari sudah mengetahui apa yang telah terjadi atas ibunya. Tentu ayah Anda yang waktu itu masih muda, telah bercerita kepada orang terdekat. Bahkan mungkin justru sebagai kebanggaan atas kehinaan ibunda, berkata Toh Jaya di dalam hati, dan kini setiap orang akan mempercakapkannya kembali. Mereka akan dapat bersikap lebih kasar lagi di bawah perintah Toh Jaya ini. Bahkan mungkin bukan sekedar mempercakapkan, tetapi tentu ada yang berani merendahkan martabatnya sebagai seorang Maharaja di Singasari. Dan berita itu akan segera tersebar. Tersebar sampai ke ujung negeri ini. Toh Jaya menutup wajahnya. Selagi Toh Jaya tenggelam di dalam kecemasan, malu dan bingung, ibunya perlahan-lahan mendekatinya. Dengan nada yang dalam diselubungi isatnya yang tertahan ia berkata, Toh Jaya, cobalah kau dengarkan penjelasanku. Toh Jaya mengangkat wajahnya. Namun kemudian ia melangkah menjauhi ibunya sambil berkata, ibunda, ternyata ibunda telah menghinakan diri sendiri dan keturunan ibunda. Apalagi kini aku menjadi pusat perhatian seluruh rakyat Singasari. Dan apakah kata mereka tentang aku, jika cerita itu kemudian tersebar? Ada jalan yang dapat kau tempuh, berkata ibundanya. Apa? Membungkam Mahisa Agni untuk selama-lamanya. Toh Jaya terdiam sejenak. Dipandanginya bayangan yang bergerak-gerak di kejauhan. Namun kemudian ia berpaling dan berkata kepada ibunya, tidak ada gunanya. Membunuh Mahisa Agni akan sama halnya dengan mengaduk abu kering. Debunya akan berterbangan dan justru tersebar merata. Kenapa bertanya ibundanya? Karena orang-orang yang berpihak kepada Mahisa Agni akan menyebarkan berita itu semakin cepat. Dan orang-orang yang memang pernah mendengarnya dahulu akan menganggukan kepalanya, mengiakannya. Toh Jaya, apakah kau percaya bahwa cerita itu benar dan memang pernah terjadi? Toh Jaya menjadi ragu-ragu. Jawablah. Namun ternyata jawab Toh Jaya sangat mengejutkan Ken Umang. Aku percaya ibunda. Oh, Ken Umang terduduk lesu sambil terseduh, jadi kau lebih percaya kepada Mahisa Agni, Kepada orang yang kini berniat memusnahkan ibundamu dan keturunannya termasuk kau daripada kepada ibundamu sendiri? Ibunda, bertanya Toh Jaya, jika demikian, apakah sebabnya ibunda mendendamnya? Apakah alasan ibunda menyimpan dendam sampai sekarang dan bahkan berusaha membunuhnya? Menurut pertimbanganku, Mahisa Agni tentu mengetahui sesuatu rahasia ibunda yang paling besar. Cukup Toh Jaya. Cukup. Kenapa ibunda desak Toh Jaya, jika Mahisa Agni ibunda sebut sebagai orang yang paling menyombongkan diri, apapula alasannya? Jangan kau ulang pertanyaan itu Toh Jaya, jangan. Toh Jaya terdiam. Tetapi ia menjadi semakin yakin bahwa apa yang dikatakan Mahisa Agni itu benar, atau setidak-tidaknya sebagian terbesar adalah benar. Toh Jaya, apakah kau benar-benar tidak mempunyai kepercayaan lagi kepadaku? Ibunda, siapakah sebenarnya Witantra itu? Witantra adalah kakak iparku, di mana ia sekarang? Tidak ada orang yang tahu. Apakah benar ia berada di kediri seperti yang pernah disebut-sebut oleh Panglima Pelayan Dalam yang aku tugaskan ke kediri untuk memanggil Mahisa Agni? Tentu bukan. Witantra sudah lama hilang. Barangkali ia sudah mati. Aku akan memanggil Panglima Pelayan Dalam itu. Ia akan dapat bercerita tentang orang yang bernama Witantra itu. Tidak perlu, itu tidak perlu. Kenapa tidak Ibunda? Ia akan dapat banyak bercerita tentang orang yang bernama Witantra. Yang menurut pendengarannya adalah bekas seorang Panglima di masa pemerintahan Akuwutunggul Ametung di Teumapel. Tidak, jangan. Ibunda, jika orang itulah yang dimaksud, kebetulan sekali. Dengan demikian Ibunda akan dapat bertemu dengan kakak perempuan Ibunda, dan sudah tentu aku akan memanggilnya Bibi. Tidak, itu tidak perlu. Nah, suara Toh Jaya tiba-tiba menjadi berat, itu adalah pertanda bahwa kehidupan Ibunda memang dibayangi oleh rahasia yang dengan sengaja akan Ibunda sembunyikan. Tetapi rahasia itu sebagian tentu apa yang dikatakan oleh Mahisa Agni. Oh, Ken Umang menangis semakin keras. Beberapa orang emban mengintip dari balik pintu yang tidak tertutup rapat. Namun mereka pun segera pergi karena mereka menjadi ketakutan. Jika mereka mendengar rahasia Maharaja, atau diduga mendengarnya, maka mereka akan dapat dihukum mati tanpa sebab. Ibunda, berkata Toh Jaya dengan ada yang meninggi, jika demikian, rahasia yang menyelubungi Ibunda ternyata sebuah rahasia yang besar. Dan angan-anganku pun menjadi berkembang karenanya. Jika Ibunda telah memasrahkan harga diri, dan bahkan tubuh Ibunda untuk sekedar mengejar keinginan lahiriah, maka Ibunda tentu pernah melakukan kecemaran yang serupa. Tidak, tidak. Demi dewa-dewa aku bersumpah, teriak Ken Umang. Toh Jaya menarik nafas dalam-dalam. Samaria mulai membayangkan apa yang pernah terjadi atas dirinya. Apa yang dilakukan Ibundanya selama ini? Ibundanya yang telah mendorongnya untuk melakukan apa saja agar ia sampai pada puncak tertinggi dari seluruh kekuasaan yang ada di Singasari. Sejak kecil Ibundanya sudah mengajarinya membenci Anusapati yang kemudian disebut sebagai anak Tunggul Ametung. Kemudian berusaha mendesaknya dan menyingkirkannya. Kebencian kepada Anusapati dan adik-adiknya yang lahir dari Kandides telah mendorongnya sampai ke puncaknya dengan segala macam usaha untuk membunuh Anusapati. Tetapi Anusapati telah membunuh Sri Rajasa, Toh Jaya mencoba memelah sikapnya sendiri di dalam hatinya. Namun kemudian ia terlempar pada suatu kenyataan, bahwa ibunya lah yang telah membentuknya menjadi seorang manusia yang dicengkam oleh kebencian, dendam dan permusuhan. Toh Jaya menggigit bibirnya. Terasa dadanya menjadi sesak oleh kegelisahan. Ken Umang masih saja menangis tertahan-tahan. Penyesalan yang dalam, bukan karena ia telah melakukan sesuatu yang hina, tetapi ia telah memberi kesempatan kepada Mahisa Agni untuk membuka rahasia itu. Dan karena Toh Jaya yang ternyata tidak mau menerima kenyataan itu dengan senang hati. Terkutuklah Mahisa Agni berkata Ken Umang di dalam hatinya, ia harus mati. Jika tidak ia tentu akan membuka rahasiaku yang lain, bahwa aku telah mencoba untuk membujuknya. Bahkan setelah aku sudah menjadi istri Seri Rajasa. Ken Umang terperanjat ketika ia kemudian mendengar Toh Jaya berkata, Ibu bunda, tinggalkan aku sendiri. Toh Jaya, this is Ken Umang, aku sebenarnya perlu memberikan banyak sekali penjelasan. Kau seharusnya tidak mempercayai fitnah yang keji itu. Aku akan memikirkannya. Tetapi silakan ibu bunda meninggalkan aku sendiri. Ken Umang termangu-mangu. Namun ia pun kemudian melangkah meninggalkan anak laki-lakinya yang duduk merenungi dirinya sendiri. Sepeninggal ibunya, maka Toh Jaya semakin dapat melihat kenyataan hidupnya yang pernah dilaluinya. Sejak ia masih kanak-kanak, hubungannya dengan Anusapati memang tidak begitu baik. Ia dibentuk oleh ibunya untuk membenci Anusapati, apalagi setelah Anusapati diangkat oleh Seri Rajasa menjadi pangeran pati. Sekilas terlintas di angan-angannya yang melambung tinggi ke masa silamnya, Anusapati. Namun ternyata bahwa justru karena itu, yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan Anusapati yang tersisih dari hati rakyat ternyata bahwa pangeran pati itu mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Perang tanding di Alun-Alun, yang maksudnya untuk menunjukkan bahwa ia adalah anak muda yang terbaik di Singasari, ternyata muncul seorang yang menyebut dirinya Kesatria Putih yang ternyata adalah Anusapati. Waktu itu aku hampir tidak mau menerima kenyataan bahwa aku memang tidak dapat mengalahkan Kakanda Anusapati apapun caranya, katanya di dalam hati, dan yang terakhir aku memang berhasil membunuhnya dengan curang. Namun setelah Toh Jaya berhasil duduk di atas tahta, ia justru mengetahui tentang dirinya sendiri. Dan yang lebih parah, ia mengetahui bahwa sebenarnya rahasia ibunya itu telah banyak diketahui orang, terutama yang sebaya dengan Mahisa Agni. Tetapi karena ayahandanya adalah seorang raja yang besar, maka tidak seorang pun yang berani mengatakannya. Sementara itu, Ken Umang yang mendendam hatinya serasa menjadi semakin membara. Mahisa Agni baginya adalah hantu yang paling menakutkan meskipun pada masa mudanya ia pernah tergila-gila kepadanya. Karena itu, tidak ada care lain untuk melapangkan hatinya selain membunuh Mahisa Agni, disetujui atau tidak oleh anaknya. Tidak ada kekuatan yang cukup untuk menumbangkan kekuasaan Toh Jaya. Pengikut-pengikut Mahisa Agni tidak akan mampu berbuat apapun juga untuk membelanya, Ken Umang bergumam di dalam dadanya yang bagaikan akan retak. Sejenak itulah maka Ken Umang mulai berusaha sepenuh hati untuk menemukan orang yang dapat diupahnya untuk membunuh Mahisa Agni dengan care yang kasar atau halus. Namun Mahisa Agni pun ternyata telah menyadari bahwa kemungkinan yang demikian itu akan terjadi. Itulah sebabnya maka ia menjadi semakin berhati-hati. Di hari-hari berikutnya, para pemimpin di Singasari melihat perubahan yang terjadi atas Maharajanya yang sedang memerintah. Toh Jaya menjadi pendiam dan lebih murung. Tidak banyak persoalan yang diperbincangkannya di dalam Paseban. Bahkan bicaranya pun rasa-rasanya telah berubah pula. Suaranya menjadi serak dan dalam. Hilangnya kedua anak-anak itu membuat tuanku Toh Jaya menjadi sangat murung, berkata seorang senapati yang kurang mengetahui persoalan yang sebenarnya. Namun sebenarnya lah persoalan yang berurutan telah membuat Toh Jaya semakin murung. Tidak seorang pun yang kemudian berhasil menemukan lembu ampal. Tidak seorang pun pula yang dapat mengatakan di manakah Rangga Wuni dan Mahisa cempaka. Tuanku, berkata perana raja, lembu ampal itu bagaikan hilang tidak ada bekasnya. Kedua anak-anak muda itu pun tidak lagi diketahui nasibnya. Setiap hari hamba mengirimkan prajurit-prajurit Sandi menjelajahi kota ini. Tetapi mereka tidak pernah mendengar berita tentang keduanya dan lembu ampal. Tetapi rasa-rasanya Toh Jaya tidak tertarik lagi meskipun setiap kali ia teringat usaha pembunuhan itu, dadanya rasanya berdesir. Mungkin lembu ampal sudah berhasil, desis perana raja. Toh Jaya tidak menyaut. Dan perana raja berkata seterusnya, jika demikian, tidak akan ada orang lagi yang akan dapat merintangi kekuasaan Tuanku. Tetapi di dalam hatinya perana raja berkata kepada diri sendiri, jika lembu ampal berhasil, ia tentu akan segera kembali untuk menerima hadiahnya. Tetapi perana raja tidak mengatakannya. Ia masih belum tahu pasti, apakah sebenarnya yang sedang mempengaruhi es ikapnya. Kemurungan Toh Jaya memang menimbulkan banyak pertanyaan di hati para pemimpin di Singasari. Namun tidak seorangpun yang dapat menebak arti dari kemurungan wajah ini selain Toh Jaya sendiri dan ibundanya. Dalam pada itu Ken Umang masih saja memikirkan care untuk dapat menyingkirkan Mahisa Agni. Sebenarnya Ken Umang sendiri sangsi, apakah dengan demikian rahasianya akan ikut terkubur bersama lenyapnya Mahisa Agni? Apakah Toh Jaya dapat melupakan semua persoalan yang pernah dikatakan oleh Mahisa Agni? Namun demikian dendam yang membara diliatinya telah mendorongnya untuk melakukannya. Ia tidak peduli apakah lenyapnya Mahisa Agni akan berpengaruh pada Singasari, pada kepercayaan Toh Jaya terhadapnya atau kepada apapun juga. Ia ingin melepaskan dendam, kemarahan dan kebencian. Apalagi setelah Mahisa Agni membuka rahasianya di hadapan anak laki-lakinya yang dimanjakannya selama ini. Ken Umang menyadari betapa sulitnya pekerjaan yang akan dilakukannya itu. Ia menyadari bahwa Mahisa Agni adalah orang yang pilih tanding, sehingga dengan demikian ia tidak akan dapat berbuat tanpa perhitungan yang sebaik-baiknya. Karena Ken Umang tidak dapat memecahkan kera yang akan ditempuhnya, maka ia pun kemudian memanggil perana raja pula. Karena Ken Umang tahu pula, bahwa perana rajalah yang mendorong usaha untuk menyingkirkan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Kau tidak dapat ingkar bahwa kaulah yang telah menyebabkan kedua anak-anak itu lenyap dari istana. Apakah hal itu karena lemu ampal benar-benar telah berhasil membunuhnya, atau karena orang lain yang mendengar rencana itu kemudian menyelamatkannya? Hamba memang tidak akan dapat ingkar Tuan Putri. Apalagi di hadapan Tuan Putri dan Tuan Kutoh Jaya. Perana raja, berkata Ken Umang, aku minta pertimbanganmu, karena kau tidak akan dapat lari dari tangan Mahisa Agni jika ia mendengarnya. Perana raja mengerutkan keningnya. Lalu dengan ragu-ragu ia pun bertanya, maksud Tuan Putri. Baiklah kita menyeberang terus, karena kita memang telah basah kuyuk. Perana raja tidak menyaut. Karena itu, kenapa kau sekedar berusaha menyingkirkan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka saja? Kenapa bukan Mahisa Agni dan kemudian Candides dan anak-anaknya yang lain? Oh, perana raja termangu-mangu, begitu banyak orang yang harus dikorbankan? Jika kau hanya sekedar menyingkirkan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka, itu tidak akan banyak artinya. Keduanya memang orang-orang yang penting di Singasari. Tetapi kau harus memperhitungkan pula anak-anak Candides yang lain. Mereka adalah adik-adik Toh Jaya, dan mereka adalah anak-anak Sri Rajasa yang lahir dari Permaisuri. Perana raja mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi semuanya itu akan dapat kau lakukan jika Mahisa Agni sudah tidak ada. Karena itu, yang pertama-tama dari kerja yang besar dan meyakinkan itu adalah membunuh Mahisa Agni terlebih dahulu. Perana raja masih tetap ragu-ragu. Usaha untuk membunuh beberapa orang sekaligus, dan mereka itu adalah orang-orang yang penting di Singasari tentu akan menimbulkan banyak persoalan bagi Singasari sendiri. Namun perana raja pun mengetahui bahwa tekanan dari pembunuhan itu adalah pada Mahisa Agni. Jika Mahisa Agni sudah mati, maka semuanya itu seolah-olah sudah tidak akan mempunyai kekuatan apapun juga. Bagaimana pendapatmu perana raja? Ampun tuan putri, jawab perana raja, sampai sekarang tuan putri Kain Umang apakah sudah pernah membicarakannya dengan tuanku Toh Jaya? Karena menurut pengamatan hamba, tuanku Toh Jaya masih agak berkeberatan untuk langsung berhadapan atas dasar kekerasan dengan Mahisa Agni. Persetan desis Kain Umang, Toh Jaya masih terlampau kanak-kanak. Ia masih selalu dipengaruhi oleh perasaan anak-anaknya daripada pertimbangan nalar seorang maharaja. Menurut pendapatku tidak ada yang perlu dicemaskan pada Mahisa Agni. Cuan putri, berkata perana raja, tetapi hampir setiap pemimpin dan senapati di Singasari memberikan peringatan itu. Peringatan apa? Bahwa Mahisa Agni mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada anak buahnya, terutama di Kediri. Sementara itu Panglima Pelayan Dalam yang datang langsung ke Kediri telah melihat pihak-pihak yang tentu tidak akan tinggal diam. Dengan tiba-tiba saja telah muncul seorang bekas Panglima pada masa pemerintahan Akwu Tunggul Ametung dan bernama Witantra. Tentu ia bukan orang kebanyakan. Dan tentu ia mempunyai pengaruh atas lingkungan tertentu. Dan ternyata Witantra itu berpihak kepada Mahisa Agni. Apa artinya orang yang bernama Witantra itu? Apakah Cuan putri tidak pernah mendengar sesuatu tentang dirinya? Tidak. Apakah Cuan putri lupa bahwa hamba adalah orang yang banyak mengetahui semasa Akwu Tunggul Ametung berkuasa, dan hamba mengetahui pula hubungan keluarga antara Cuan putri dengan Witantra? Ken Umang tersentak mendengar jawaban perana raja itu. Namun kemudian ia memaksa dirinya untuk tetap tegak sambil berkata, Baiklah jika kau memang mengetahuinya perana raja. Tetapi kita sama-sama orang yang sekarang mempunyai celah masing-masing. Kita di hadapan Mahisa Agni adalah orang-orang yang penuh dengan noda. Aku mendendamnya, dan kau telah berusaha melenyapkan kedua anak-anak itu. Tetapi Cuan putri, perintah untuk membunuh kedua anak-anak muda itu keluar dari Cuan Kutoh Jaya sendiri. Semula ia tidak bermaksud demikian. Namun kaulah yang telah memaksanya atau setidak-tidaknya mempengaruhinya. Perana raja menarik nafas. Sekarang, usahakan agar kita terlepas dari tangan Mahisa Agni jika pada saatnya ia mengetahuinya. Jika ia tahu bahwa kau adalah otak dari usaha membinasakan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Maka lehermu akan dicekiknya sampai mati tanpa kesulitan apapun karena setiap orang berpendapat, bahwa membunuh Mahisa Agni akan sama dengan memecah Singasari. Perana raja termenung sejenak. Nah, pikirkan masak-masak. Cuan putri, berkata perana raja kemudian, membunuh Mahisa Agni adalah pekerjaan yang sangat sulit. Ia adalah seorang yang memiliki kemampuan hampir di luar batas kemampuan siapapun juga selain tuanku Sri Rajasa semasa hidupnya. Kau bodoh. Sudah barang tentu tidak akan dilakukan oleh satu dua orang. Tetapi dengan sekelompok orang yang atas dasar perhitungan, pasti dapat mengalahkannya. Sepuluh orang maksud tuan putri. Kira-kira, atau jika perlu dua puluh orang, atau tiga puluh, kita menyerang bangsalnya? Kau memang dungu sekali. Tentu tidak. Tentu tidak di halaman istana ini, geram kenumang, tetapi kau harus memancingnya keluar dengan alasan apapun. Misalnya seseorang melihat tempat persembunyian Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka, dan memberikan petunjuk kepadanya agar ia mengambilnya dengan diam-diam. Perana raja mengerutkan keningnya. Sepeninggal Mahisa Agni, kau dapat menjebak pengawal-pengawal yang ada di bangsal itu. Jika pengawal-pengawal itu menyertainya, mereka adalah pengawal-pengawal biasa. Berapa jumlahnya dapat diperhitungkan? Jika seorang senapati pilihan membawa pasukan segelar sepapan, tentu akan dapat membunuhnya, betapapun ia seorang yang memiliki ilmu yang sempurna. Perana raja termangu-mangu. Dengan demikian kau pun akan terbebas dari tangannya jika pada saatnya rahasia rencana pembunuhan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka dapat diketahui orang. Perana raja tidak segera menjawab. Perana raja, berkata Kenumang kemudian, kau mempunyai banyak hubungan dengan para senapati. Jika sekiranya Toh Jaya tidak menghendaki pembunuhan ini terjadi, kau tidak perlu minta pertimbangannya. Kau dapat menawarkannya kepada seorang senapati dengan pasukan pilihan. Kau dapat menawarkan upah yang tinggi baginya. Aku akan menyediakannya. Aku mempunyai seperti permata yang nilainya tidak terhitung besarnya. Aku dapat memberikannya segenggam mutiara atau intan berlian yang dapat dibagikan kepada para prajurit itu. Atau jika masih kurang, aku dapat memberikan seperempat dari seluruh isi peti itu kepada mereka. Perana raja mengangguk-angguk kecil. Katanya kemudian, cuan putri. Jika demikian hamba akan mencobanya. Hamba akan menghubungi seorang senapati yang pernah menunjukkan keunggulannya bersama pasukannya. Seperempat peti permata akan menjadi pendorong kepada mereka untuk menerima tawaran cuan putri itu. Tetapi hati-hatilah. Kau tentu tidak akan mengatakan bahwa akulah yang telah memerintahkan kepadanya. Maksud cuan putri. Jangan menambah orang-orang yang mengetahui rahasi aku. Kau tidak perlu mengatakan siapa yang akan mengupah mereka. Tetapi kau dapat meyakinkan bahwa upah itu mempunyai jaminan akan terbayar. Dan cuan putri akan membayarnya kelak. Kau gila. Jika aku ingkar, kau dapat membuka rahasia ini kepada siapapun juga. Baiklah cuan putri. Hamba akan mencoba mencari jalan, tetapi untuk mendapatkan orang yang berani menanggung akibat perlawanan dengan kekerasan menghadapi Mahisa Agni bukannya pekerjaan yang mudah meskipun sepasukan segelar sepapan. Kau dapat menghubungi salah seorang panglima yang paling membenci Mahisa Agni, atau yang dapat kau libatkan dalam usaha pembunuhan Anusapati. Seperti kau sendiri, maka setiap orang yang terlibat saat kematian Anusapati, mempunyai kemungkinan serupa di hadapan Mahisa Agni. Baiklah tuan putri. Mahisa Agni pun sebenarnya adalah seorang manusia biasa. Pada saatnya tentu ada orang yang akan mampu membinasakannya. Tetapi cepat-cepatlah bekerja. Hamba tuan putri. Hamba akan segera melakukannya. Ingat, bahwa kau sendiri adalah sasaran dendam Mahisa Agni itu, seperti juga aku, dan orang-orang yang terlibat kematian Anusapati, yang sebenarnya termasuk Tohjaya sendiri. Jika kau mengingkari persepakatan kita, kau akan dicekiknya sampai mati. Peranaraja tidak dapat bersikap lain. Ia harus memenuhi permintaan Kenumang. Bahkan sebenarnya lah ia sendiri memang ingin menyingkirkan Mahisa Agni untuk selama-lamanya. Bukan hanya Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Sementara itu, maka peranaraja pun mulai mencari-cari keterangan, siapakah yang sebaliknya dipergunakannya untuk membunuh Mahisa Agni. Kini ia sudah mendapatkan jaminan untuk mengupah orang itu dari Kenumang. Upah yang cukup banyak bagi mereka yang berhasil. Seperempat dari isi sebuah peti yang penuh dengan permata. Tetapi peranaraja tidak dapat berbuat tergesa-gesa. Jika ia salah sasaran, maka persoalannya akan menjadi lain. Dan barangkali ia sendirilah yang akan lebih dahulu dipeluk oleh maut daripada Mahisa Agni. Dalam pada itu, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka telah berada di sebuah padepokan terpencil. Padepokan yang dibangun oleh Witantra pada saat ia membuang diri dari pergaulan setelah ia dikalahkan oleh Mahisa Agni di dalam perang tanding. Di padepokan itulah ia kemudian mendapatkan kesempurnaan dari ilmu yang diturunkan oleh gurunya. Di padepokan yang terpencil itulah ia bersama adik seperguruan Mahendra, mencoba mencari-cari dan menyusun kelengkapan dari ilmu yang disadapnya dari gurunya, sehingga keduanya berhasil mencapai tingkat tertinggi dari olahkanuragan. Kini ia tidak tinggal sendiri dan keluarganya saja di padepokan itu, tetapi ia kini bersama dengan dua orang dari Istana Singasari yang memencilkan diri, diiringi oleh beberapa orang prajurit yang mengawalnya. Apakah kalian kerasan tinggal di es ini bertanya Witantra kepada kedua anak-anak muda itu? Tentu paman. Di sini rasa-rasanya kami mendapatkan ketenangan, jawab Ranggawuni. Di sini udaranya sangat sejuk. Dan seakan-akan padepokan ini merupakan daerah yang paling damai dari seluruh wilayah Singasari, sahut Mahisa Cempaka. Witantra tersenyum. Katanya, mungkin kedamaian dan ketenangan ini pada suatu saat akan segera berubah, jika petugas sandi dari Istana Singasari mencium berita bahwa kalian berdua ada di es ini, maka keadaan akan segera berubah. Karena itu, kalian harus tetap berhati-hati. Jangan bermain-main terlampau jauh, dan ingat, jangan hanya berdua. Jika kalian ingin berjalan-jalan keluar pada pokan ini, kalian harus disertai oleh dua atau tiga orang pengawal. Mungkin kalian tiba-tiba saja bertemu dengan petugas-petugas yang bertebaran di seluruh Singasari untuk mencari kalian. Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka mengangguk-anggukan kepalanya namun pesan itu rasa-rasanya telah mengusik perasaan. Damai dan tenang selama mereka di pada pokan itu. Tetapi mereka pun menyadari bahwa setiap kelengahan akan berakibat bencana. Karena itulah maka setiap hari keduanya selalu berjalan-jalan bersama dua-tiga orang pengawal. Apalagi jika mereka keluar dari pada pokan dan menyusuri tanah pategalan. Beberapa orang penghuni pada pokan ini rasa-rasanya mempunyai sifat dan tabiat yang lain dengan orang-orang Singasari, Desis Mahisa Cempaka. Sudah tentu, jawab Rangga Wuni, mereka adalah orang-orang yang dengan sengaja memencilkan diri. Menyerahkan hidup mereka kepada ketenangan dan kedamaian. Mereka tidak ingin berbuat lebih banyak dari yang mereka lakukan. Tetapi mereka dengan demikian merasa dekat dengan penciptanya. Mahisa Cempaka mengerutkan keningnya. Dan Rangga Wuni berkata seterusnya, Bukankah begitu kata Paman Witantra kepada kita? Mahisa Cempaka tersenyum sambil mengangguk, Ya, mereka tidak mempunyai cita-cita yang lain dari ketenteraman hidup. Kini dan kelap yang abadi. Nah, bukankah begitu? Tetapi siapakah mereka sebenarnya? Mahisa Cempaka tiba-tiba bertanya, Mereka seakan-akan terlempar ke daerah ini dengan diselubungi oleh rahasia yang tidak dapat ditebak. Rangga Wuni menggelengkan kepalanya. Katanya, tentu kita tidak tahu. Tapi kita dapat menduga, bahwa mereka terlempar ke daerah ini tanpa kesengajaan. Mungkin mereka perantau yang jemuh melihat kehidupan di tempat-tempat aman. Ketika mereka melintasi daerah yang tenang ini, Mereka minta izin untuk tinggal di S ini pula. Atau barangkali sebagian memang datang bersama Paman Witantra. Mungkin pelayannya semasa lampau. Bukankah Paman Witantra itu dahulu seorang panglima dari Tumapel? Mahisa Cempaka menganggukan kepalanya. Tetapi keduanya kemudian tidak membicarakan lebih lanjut. Mereka hanya merenungi saja orang-orang yang bekerja dengan tidak banyak terbicara. Orang yang nampaknya jarang sekali berhubungan dengan dunia di luar mereka. Wajah mereka selalu bersungguh-sungguh. Namun terbayang ketenangan dan kedamaian di hati mereka. Harapan yang mantap bagi hidup mereka yang abadi kelak. Hidup abadi dalam pelepasan segala macam derita kehidupan fana. Namun dalam pada itu, kedua anak-anak itu tidak hanya sekedar bersembunyi, dan sekali-kali menghirup udara pagi di padepokan yang sepi. Sejak mereka berada di padepokan itu, Witantra sudah mulai memperkenalkan mereka dengan olahkan huragan. Jangan mengganggu ketenangan orang di padepokan ini dengan tingkah yang bagi mereka tentu dianggap aneh. Berkata Witantra, sudah beberapa lamanya mereka memusatkan hidup mereka di dalam nafas kedamaian. Rangga Wuni dan Mahisa cempaka termangu-mangu sejenak. Mereka tidak mengerti maksud Witantra. Meskipun anak-anak itu tidak bertanya, namun agaknya Witantra dapat menangkap perasaan mereka. Karena itu maka katanya, Rangga Wuni dan Mahisa cempaka. Penduduk padepokan ini yang hanya beberapa keluarga sudah lama sekali tidak melihat kekerasan. Mereka tidak pernah lagi memikirkan kemungkinan seseorang mempergunakan olahkan huragan. Apalagi olahkan huragan untuk memaksakan kehendaknya atas orang lain. Rangga Wuni dan Mahisa cempaka mendengarkan kata-kata Witantra itu dengan seksama. Dan Witantra meneruskan, selama ini mereka merasa bahwa di tempat ini mereka menemukan kehidupan yang tenang dan damai. Mereka dapat bekerja tanpa gangguan apapun juga, berbakti kepada penciptanya dengan hikmat. Tidak ada persoalan apapun yang timbul di dalam keluarga kecil di padepokan ini. Rangga Wuni dan Mahisa cempaka yang masih terlalu muda itu termenung sejenak. Namun kemudian Rangga Wuni berkata, tetapi kehidupan yang demikian itu agaknya memang sangat menarik, Paman. Sebenarnya aku pun menjadi jemuh hidup di lingkungan orang-orang yang selalu bertengkar. Aku kini menyadari bahwa usaha untuk membunuh aku berdua dengan Adinda Mahisa cempaka adalah akibat dari pertentangan yang pernah terjadi di Singasari. Pertentangan yang selalu diselesaikan dengan kekerasan. Sehingga dengan demikian, aku justru ingin hidup di padepokan ini dengan tata kehidupannya yang tenang dan damai. Witantra menarik nafas. Katanya, kau dapat bersikap damai Rangga Wuni. Tetapi kau adalah seorang kesatria. Tugasmu sebagai kesatria menuntut kereh hidup yang berbeda dengan mereka yang mengasingkan diri di padepokan ini. Sebagai kesatria kau mempunyai tugas untuk membantu membersihkan segala bentuk yang salah di muka bumi. Kau tidak dapat berpangku tangan, menikmati kedamaian hatimu sendiri, sedangkan di bagian lain dari bumi ini orang-orang lain mengalami penindasan dan perlakuan yang tidak adil. Kau harus bangkit dan berusaha untuk membantu mereka yang diperlakukan tidak adil itu. Kedua anak-anak muda itu menganggukan kepalanya. Kau berdua masih terlalu muda. Pada saatnya kau berdua akan melihat bahwa masih banyak tugas yang belum terselesaikan. Dan agaknya di sepanjang zaman, masih saja perlakuan yang tidak adil itu akan terjadi. Dan karena itulah maka kesatria di sepanjang zaman harus selalu berdiri tegak menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga pada suatu saat yang tidak dimengerti, manusia menemukan ketenangan dan kedamaian yang sejati. Tetapi apakah saat itu akan datang? Paman bertanya Mahisa Cempaka. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya kedua anak-anak itu sejenak, lalu katanya dengan ada yang dalam, Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Sebagai manusia kita memang mengharap bahwa pada suatu saat kita akan hidup tenang dan damai. Dan agaknya setiap orang memang mendambakan ketenangan dan kedamaian itu. Namun sifat manusiawi tidak terkendali telah mendorong manusia untuk saling bertengkar. Usaha untuk menemukan ketenangan dan kedamaian agaknya memang diusahakan oleh manusia. Tetapi rasa-rasanya bagaikan membagi sebuah bilangan. Semakin lama menjadi semakin kecil, namun kita tidak akan pernah sampai pada ketiadaan bilangan itu. Mahisa Cempaka dan Rangga Wuni mengangguk-angguk. Mereka tidak begitu mengerti, tetapi mereka dapat menangkap maksud kata-kata Witantra itu. Karena itulah maka kedua anak-anak itu kemudian mempelajari oleh Kanuragan di tempat yang terpencil. Untuk beberapa saat Mahendra masih berada di padepokan itu, sehingga mereka berdua mendapat tuntunan dari Witantra dan Mahendra berganti-ganti. Ternyata kedua anak-anak muda itu memiliki daya serap yang tinggi. Mereka dengan segera menguasai dasar-dasar tata gerak dari ilmu yang diturunkan oleh Witantra dan Mahendra. Meskipun nampaknya baru meloncat-loncat dan berlari-lari saja, tetapi pada dasarnya mereka sudah mulai memasuki latihan-latihan yang lapan. Hampir setiap hari Ranggawuni dan Mahisa cempaka dibawa oleh Witantra masuk ke dalam hutan yang tidak begitu lebat. Kadang-kadang bersama dengan Mahendra, namun kadang-kadang dengan Mahendra seorang diri. Tetapi yang diberikan oleh Witantra dan Mahendra sama sekali tidak ada bedanya. Dalam pada itu, selagi Ranggawuni dan Mahisa cempaka mulai dengan mesu diri mempelajari ilmu kanuragan, disingasari perana raja sedang sibuk mencari kemungkinan untuk menyingkirkan Mahisa Agni. Segala care yang mungkin dapat ditempuh, telah dicobanya dengan sangat berhati-hati. Perana raja tidak mau justru terjerumus ke dalam kesulitan. Jika masalahnya diketahui oleh Mahisa Agni, maka tentu ialah yang akan lebih dahulu terbunuh. Tentu usaha untuk membunuh Ranggawuni dan Mahisa cempaka itu telah tidak diketahui lebih dahulu oleh orang-orang yang kemudian melindunginya, berkata perana raja di dalam hati. Dan ia pun tidak mempunyai sasaran lain kecuali Mahisa Agni. Apalagi kemudian lembu ampal pun telah hilang pula dari istana. Lembu ampal tentu sudah berhianat dan berhubungan dengan Mahisa Agni untuk menyelamatkan kedua anak-anak itu. Tetapi ternyata ia tidak lagi dapat berbicara dengan Toh Jaya. Toh Jaya semakin lama nampak menjadi semakin burung. Dan semakin lama sifat pemarahnya semakin menjadi-jadi. Setiap kali Toh Jaya tentu berteriak-teriak dan membentak-bentak. Orang-orang yang sebelumnya sangat dekat dengannya dan yang selalu diajaknya berbicara mengenai bidang masing-masing pun tidak luput dari sifatnya yang aneh itu. Hampir setiap orang selalu nampak bersalah di matanya. Para panglima pun menjadi bingung, bagaimana melayani Toh Jaya yang semakin aneh. Paseban tidak lagi menarik baginya. Bahkan seolah-olah Toh Jaya tidak mau berbicara di dalam sidang. Apalagi sidang yang besar. Kenapa tuanku Toh Jaya seakan-akan berubah mengasingkan dirinya, berkata panglima pelayan dalam kepada kawannya, para panglima yang lain. Kawan-kawannya hanya dapat menggelengkan kepalanya. Ada perubahan sifat yang jelas padanya, desis yang lain pula. Namun dalam pada itu pranaraja berkata pula di antara mereka. Mungkin ada sesuatu yang sedang mengganggu ketenangan pikirannya. Pada saatnya ia tentu akan segera pulih kembali, dan semuanya akan berjalan seperti biasa. Ia masih terlalu muda untuk menghadapi si ngasari yang besar. Tetapi arah perkembangannya agaknya berlawanan dengan sifat-sifatnya terdahulu. Kami pernah mencemaskan bahwa ia akan menjadi seorang raja yang terlalu membanggakan diri pada kekuasaannya. Bahkan mungkin agak sewenang-wenang. Tetapi ternyata sebaliknya. Kini ia lebih senang mengurung diri meskipun sifat pemarahnya justru berkembang dengan cepatnya. Ia sangat mudah tersinggung dan seolah-olah kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri, desis seorang senapati. Kalian keliru, sahup prana raja, semuanya itu akan segera berakhir. Kalian tidak usah cemas. Para panglima dan senapati itu mempercayainya. Karena itu mereka dengan sabar menunggu, pada saatnya Toh Jaya akan sembuh dari sifat-sifat anehnya. Tetapi ternyata perhitungan mereka itu keliru. Toh Jaya justru semakin lama semakin burung. Semakin diri cengkam oleh sifat-sifat pemarahnya. Dan para pemimpin Singasari itu pun menjadi semakin heran karena Toh Jaya pun semakin lama nampak semakin jauh dari ibu nandanya. Ibu nandanya yang sebelumnya adalah orang yang sangat dekat dengannya. Ibu nandanya yang seolah-olah memegang kendali atasnya. Dengan demikian orang-orang di dalam pemerintahan mulai memperbandingkan Toh Jaya yang pemarah itu dengan anusapati yang telah terbunuh. Meskipun pada umumnya mereka yang kini berkuasa adalah orang-orang yang telah bersepakat untuk menyingkirkan anusapati, namun sifat-sifat Toh Jaya yang semakin aneh itu telah membingungkan mereka. Bahkan seorang dua orang pemimpin yang berkuasa mulai dijalari oleh perasaan kecewa. Dan terlebih-lebih dari itu mereka mulai menyesal bahwa dengan demikian Singasari tidak berkembang justru menjadi semakin suram dan susut. Dalam pada itu Kenumang pun menjadi seperti orang yang kebingungan. Setiap hari ia selalu gelisah. Ia tidak lagi menghiraukan anak-anaknya yang lain. Setiap kali ia mencoba untuk bertemu dengan Toh Jaya. Tetapi setiap kali Toh Jaya telah menghindar dan bahkan membentak-bentak dan berteriak-teriak. Dengan demikian, maka Kenumang pun lalu menjadi terasing karena tingkahnya sendiri. Bahkan ia seolah-olah selalu diserang oleh perasaan malu. Jika Kenumang bertemu dengan perana raja, maka ia pun selalu bertanya, kenapa kau belum berhasil membinasakan Mahisa Agni? Apakah kau menunggukah sendiri terbunuh? Cuan Putri, jawab perana raja, keadaan ini lambat laun telah berubah. Hamba tidak mengerti, apakah sebabnya Tuan Kutoh Jaya kini bertabiat aneh. Omong kosong. Anakku tidak apa-apa. Apakah Tuan Putri tidak merasakan perubahan itu? Cuan Putri, Cuan adalah ibundanya. Barangkali Tuan Putri dapat berbuat jauh lebih banyak dari kami semuanya. Barangkali Tuan Putri dapat mengetahui sebabnya, sehingga kami bersama-sama akan dapat berusaha memulihkan kegembiraannya, gairah hidupnya dan terlebih lagi bagi kepentingan Singasari. Ibunda Tuh Jaya tidak segera menyaut. Tuan Putri, tolonglah kami. Tolonglah rakyat Singasari yang menjadi bingung dan tidak menentu. Kenumang masih saja termenung. Tentu Tuan Putri dapat melakukannya, karena Tuan Putri adalah ibundanya. Tentang Mahisa Agni, serahkanlah kepada kami. Kami akan selalu berusaha. Jika Tuan Kutoh Jaya mendapatkan gairah hidupnya kembali, maka kami akan segera melakukannya. Bohong bentak Kenumang, kalian akan menipu aku. Jika kalian memang dapat membunuh Mahisa Agni, bunuhlah. Tentu Tuh Jaya akan menjadi gembira, karena musuhnya yang paling berbahaya telah lenyap, seperti lenyapnya dua anak yang sampai saat ini tidak terdengar kabar beritanya itu lagi. Tetapi Tuan Kutoh Jaya tidak pernah menyetujui pembunuhan atas Mahisa Agni itu. Bohong, bohong. Lakukanlah, dan aku akan membujuk Tuh Jaya agar ia meninggalkan sifatnya yang baru tumbuh itu. Dan hal itu tentu bukan karena sifat-sifatnya dan pembawaannya. Tentu hanya karena ada sesuatu sebab. Dan sebab itu adalah Mahisa Agni. Dalam pada itu perana raja semakin terdorong ke dalam kesulitan. Tuh Jaya sama sekali tidak lagi dapat diketahui kehendaknya dengan pasti. Sedang usaha untuk membunuh Mahisa Agni seperti yang diperintahkan oleh Kain Umang, kadang-kadang membayanginya seperti hantu yang siap mencekik leharnya. Melakukan atau tidak melakukan, perana raja merasa dirinya terancam oleh Mahisa Agni yang meskipun nampaknya tidak ingin berbuat apa-apa. Tetapi justru karena ia masih saja nampak tenang-tenang di Istana Singasari bersama pengawalnya itulah, maka perana raja merasa dirinya dikejar oleh kegelisahan yang sangat. Apakah Mahisa Agni mengetahui bahwa akulah yang mula-mula mendorong Tuan Kutoh Jaya untuk membunuh Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka ia selalu dikejar oleh pertanyaan itu. Dan setiap kali perana raja merasa bahwa tangan-tangan Mahisa Agni seolah-olah telah mencengkamnya. Namun kadang-kadang ketakutannya itulah yang telah memaksanya untuk berteriak di dalam hatinya sendiri, aku harus membunuhnya. Harus. Selagi perana raja dicengkam oleh kegelisahan dan ketakutan itu, maka di padukuhan terpencil lembu ampal berusaha menyembunyikan dirinya. Setelah beberapa saat ia terpisah dari kehidupan di Istana, maka ia pun mulai jemuh dengan kehidupannya yang terpencil itu. Namun lembu ampal masih juga selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Di dalam angan-angan lembu ampal selalu nampak prajurit-prajurit singa sari mencarinya dari pintu ke pintu. Bukan saja di dalam kota, tetapi juga di perdesaan dan padukuhan-padukuhan terpencil. Lembu ampal sama sekali tidak mengetahui bahwa Toh Jaya seakan-akan sudah tidak mengacuhkannya lagi. Lembu ampal sama sekali tidak membayangkan bahwa Toh Jaya telah berubah menjadi seorang yang hidupnya dipenuhi oleh kekecewaan, malu dan rendah diri karena sifat-sifat ibunya. Namun untuk menutupi perasaan itu, ia justru menjadi seorang pemarah yang tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Perintahnya meledak-ledak tanpa arah, dan hubungannya dengan para pembantunya, para panglima yang pernah mendukungnya menjadi semakin tidak teratur lagi. Untunglah bahwa para panglima yang sudah terlanjur melangkahkan kaki mereka di belakang Toh Jaya, masih bersabar. Mereka menganggap bahwa Toh Jaya sedang dihinggapi oleh perasaan bersalah atas kematian Anusapati. Namun pada saatnya ia akan menjadi tenang dan akan memerintah Singasari dengan sebaik-baiknya. Dalam kegelisahan dan kejemuan itulah maka Lembu ampal menilai keadaan dirinya. Ia tidak dapat mengabaikan Mahisa Agni. Hilangnya kedua anak-anak yang harus dibunuhnya itu, tentu atas usaha Mahisa Agni pula. Tidak ada orang yang mampu melakukannya selain Mahisa Agni. Adalah mustahil bahwa seseorang dapat melemparkan kedua anak-anak itu keluar halaman istana tanpa diketahui oleh penjaga. Baru setelah mereka berada di luar, kebetulan seorang penjaga melihat. Seseorang melintasi jalan, katanya di dalam hati. Dengan demikian Lembu ampal merasa dirinya bukan saja dikejar oleh prajurit-prajurit istana karena ia lari dari tugasnya, tetapi ia merasa ngeri juga setiap ia mengenangkan nama Mahisa Agni. Jika Mahisa Agni mengetahui bahwa Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka ada di dalam bahaya, maka ia pun tentu tahu bahwa akulah yang akan melakukannya. Pendeta itu tentu mengatakan selengkapnya. Karena itulah maka Lembu ampal tidak pernah merasa tenang tinggal di satu tempat dalam waktu yang cukup lama. Ia selalu berpindah-pindah dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain. Kadang-kadang ia berganti nama dan kadang-kadang ia berusaha mengubah wajahnya dengan membiarkan kumis dan janggutnya tumbuh tidak teratur. Namun kemudian memotongnya dan memeliharanya dengan rapi. Dalam kegelisahan itulah maka kemudian Lembu ampal menjadi seorang pengembara. Ia pergi tanpa tujuan. Ia memergunakan nama yang berbeda-beda dan bentuk yang berubah-ubah. Ia menyusuri jalan-jalan perdesaan yang sepi dan bahkan sampai ke pinggir hutan. Menjelajahi padepokan-padepokan yang tidak dikenal namanya dan kadang-kadang bermalam di tempat-tempat yang tidak diketahuinya sendiri. Aku telah diburu oleh dosa-dosaku sendiri, keluhnya di dalam hati, meskipun aku belum melakukannya, tetapi kesediaanku menerima tugas itu telah membuat aku terlempar dari kehidupan yang wajar ini. Karena itu maka Lembu ampal berusaha untuk menebus dosanya dengan berbuat kebaikan. Di perjalanan ia melakukan tapang rande. Ia menolong setiap orang yang memerlukan pertolongannya, apapun juga. Sementara itu, ia pun telah berusaha di setiap perjumpaannya dengan kejahatan, untuk membasminya. Sebagai seorang prajurit Lembu ampal mempunyai bekal yang cukup. Ia adalah seorang yang berilmu tinggi, karena ia adalah seorang senapati terpilih di Singasari. Dalam pada itu di dalam pengembaraannya, tidak disadarinya, Lembu ampal semakin lama justru semakin mendekati pada Pokanwi Tantra. Tempat kedua anak-anak muda yang dilarikan dari istana Singasari itu bersembunyi. Sebagai seorang perantau maka Lembu ampal telah berubah sama sekali. Tidak seorang pun yang mengenalnya, bahwa ia adalah seorang senapati pilihan dari Singasari. Setiap padukuhan yang terpencil memang sangat menarik perhatian Lembu ampal. Kadang-kadang ia menemukan sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Di padukuhan atau padepokan kecil dan terpencil ia menemukan manusia yang mendambakan suara nurani kemanusiaannya. Manusia yang hidup dalam jalingan yang ngerat, mendatar dan meninggi. Antara sesama manusia dan hubungan dengan penciptanya. Lembu ampal berjalan terus. Namun sekali-kali Lembu ampal masih juga harus mempergunakan kekerasan. Jika ia menemukan perampok-perampok yang tanpa belas kasihan mengganggu penduduk yang memang sudah hidup dalam kesederhanaan, maka ia pun telah berbuat sesuatu, meskipun seandainya harus menimbulkan kematian. Karena dengan demikian Lembu ampal merasa bahwa dirinya telah ikut serta membantu berkurangnya kejahatan. Tetapi pada suatu saat, rasa-rasanya dada Lembu ampal terguncang. Ketika ia berjalan menyusuri pinggir hutan yang tidak terlampau lebat, ia melihat tiga orang berjalan beriringan. Seorang yang sudah setengah umur, sedang kedua yang lain justru masih terlampau muda. Sekilas orang yang setengah umur itu memandang kepadanya. Namun perhatiannya pun kemudian terlempar ke arah yang lain. Agaknya orang itu menganggapnya seorang yang sedang berpergian jauh, atau seorang perantau yang berjalan tanpa tujuan. Tetapi dalam pada itu, kehadirannya di tempat itu telah membuatnya jadi sangat gelisah. Kedua anak-anak itu ternyata adalah Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Gila desis Lembu ampal, ternyata kedua anak-anak itu bersembunyi di tempat ini. Namun kemudian timbul persoalan di dalam dirinya, apakah yang seharusnya aku lakukan? Lembu ampal menjadi bimbang. Dari kejauhan ia mengikuti ketiga orang itu melintasi pematang. Kemudian menuju ke sebuah padepokan kecil tidak jauh dari hutan rindang itu. Aku dapat membunuhnya, Lembu ampal menggeram. Namun ia pun kemudian terlempar dalam pertentangan di dalam dirinya sendiri. Sudah beberapa lama ia merantau dan berusaha berbuat kebajikan karena ia merasa dikejar oleh dosa-dosanya. Namun ketika ia melihat kedua anak-anak itu di sebuah padepokan kecil, maka ia telah diguncang lagi oleh nafsu manusiawi yang memang sudah ada di dalam dirinya. Jika aku dapat membunuhnya dan membawa bukti kematiannya, aku akan dapat kembali ke Singasari. Aku akan menunjukkan kesetiaanku kepada Tuan Kutoh Jaya, berkata Lembu ampal di dalam hatinya. Namun yang kemudian dibantahnya sendiri, sudah sekian lama aku berbuat kebajikan. Apa salahnya jika aku pura-pura saja tidak tahu bahwa keduanya ada di tempat yang terpencil ini? Lembu ampal justru menjadi bingung. Karena itu, maka ia pun kemudian justru masuk ke dalam hutan dan duduk bersandar sebatang pohon. Ia ingin menemukan keputusan yang mantap. Apakah yang sebaiknya dilakukannya? Sejenak Lembu ampal mencoba merenungi dirinya sendiri. Kehidupan selama ini. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bersembunyi dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain menghindari pengamatan petugas-petugas Sandi dari Singasari dan mungkin juga Mahisa Agni. Sudah cukup lama aku menderita, katanya kepada diri sendiri, dan sudah cukup banyak aku berbuat kebaikan. Apa salahnya jika aku sekarang memikirkan diriku sendiri? Jika aku berhasil membunuh keduanya, maka aku akan dapat kembali ke Singasari. Bahkan mungkin aku akan menerima hadiah. Aku akan hidup sebagai seorang senapati yang terhormat. Aku tidak perlu lagi. Ketakutan dikejar oleh petugas-petugas Sandi atau oleh Mahisa Agni, karena ia berada di lingkungan keprajuritan. Lembu ampal menggeretakan giginya. Dihentakannya tangannya sambil menggeram, aku harus membunuhnya. Tetapi tiba-tiba ia teringat kepada Mahisa Agni. Katanya kemudian, apakah Mahisa Agni ada di padepokan ini pula? Sejenak lembu ampal termangu-mangu. Namun kemudian ia berdesis, tentu Mahisa Agni tidak berada di padepokan ini. Tempat ini tentu sekedar menjadi tempat persembunyian saja. Tetapi lembu ampal tidak segera dapat mengambil sikap. Persoalan yang lain segera menyusul berurutan. Bukan persoalan duniawi semata-mata, tetapi sudah sekian lamanya ia merasa berjalan semakin dekat dengan yang maha agung. Apakah aku harus menjauhinya lagi? Namun demikian, rasanya ada sesuatu yang mengikatnya di tempat itu. Ternyata bahwa lembu ampal tidak berhasrat untuk segera meninggalkan tempat itu. Rasa-rasanya ia masih ingin mengetahui, apakah Mahisa Agni ada di padukuhan itu atau tidak. Persetan ia mengeram, aku sudah jemuh hidup seperti serigala liar. Aku ingin kembali ke Singasari sebagai seorang senapati besar. Aku ingin hidup di lingkungan istana kembali, dikelilingi oleh serba kebendaan yang menyenangkan. Di daerah perantauan aku hidup seperti seekor burung di udara. Kadang-kadang hingga sehari dua hari, kemudian terbang lagi mencari sesuap makanan. Lembu ampal tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dipukulnya sebongkah batu padas dengan sepenuh kekuatannya, sehingga batu padas itu menjadi pecah berserakan. Tanganku masih cukup kuat. Ilmuku masih cukup mapan untuk membunuh kedua kelinci itu. Tanpa Mahisa Agni keduanya adalah kelinci-kelinci yang malang. Tiba-tiba lembu ampal telah dicengkam oleh nafsu duniawinya kembali. Jika selama ini ia sudah melakukan tapang rame, menolong setiap insan yang memerlukan pertolongannya, bukan saja seseorang, tetapi juga menolong seekor kata yang akan disergap oleh seekor ular, kini ialah yang telah siap untuk menyergap Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Dengan membawa bukti kematian kedua anak-anak itu, maka ia akan dapat kembali ke istana dengan sebutan kebesorannya. Satu dua hari lembu ampal mempergunakannya untuk menyelidiki apakah Mahisa Agni ada di perdesaan itu. Ternyata ia tidak pernah melihat Mahisa Agni ada di antara Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Setiap kali Ranggawuni dan Mahisa Cempaka hanya ditemani oleh seseorang yang belum dikenalnya dengan baik. Ketika lembu ampal melihat Ranggawuni dan Mahisa Cempaka berjalan menuju ke bagian dalam dari hutan yang rindang itu, ia menjadi haran. Apakah yang akan dikerjakannya? Kedua anak-anak itu hanyalah ditemani oleh seorang yang setengah umur dan nampaknya hanyalah seorang penghuni pada pokan terpencil itu. Kesempatan itu akan dipergunakan oleh lembu ampal melakukan maksudnya. Tetapi tiba-tiba ia mengurungkan niatnya. Ia ingin melihat, apa saja yang dilakukan oleh kedua anak itu. Di tengah hutan rindang itu Ranggawuni dan Mahisa Cempaka sudah siap untuk melakukan latihan seperti biasanya. Namun tiba-tiba saja orang yang menemaninya itu berkata, hari ini kita tidak akan berbuat apa-apa. Kenapa paman? Kita beristirahat. Kita melihat saja keadaan di hutan ini. Meskipun kalian telah cukup lama ada di sini, tetapi kalian tentu belum pernah melihat isinya sampai ke ujung. Hutan ini amat luas. Tidak. Hutan ini adalah hutan kecil. Tetapi jika kalian tidak ingin menelusuri sampai ke ujung, baiklah kita kembali saja kepada pokan. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka sama sekali tidak mengerti. Kenapa mereka tidak berbuat apa-apa sama sekali. Adalah di luar kebiasaan, bahwa mereka tanpa sebab tidak melakukan latihan apapun juga. Tetapi keduanya tidak membantah. Mereka mengikuti saja kembali kepada pokan tanpa melakukan apa-apa. Lembu Ampal termangu-mangu melihat ketiga orang itu pergi. Sejenak ia berpikir. Tetapi ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh ketiganya. Aku terlampau bodoh, berkata Lembu Ampal agak menyesal. Jika aku tidak dipengaruhi oleh keinginanku untuk mengetahui apa saja yang mereka lakukan, maka aku sudah berhasil membunuh mereka dan membawa bukti kematian mereka menghadap Tuan Kutoh Jaya. Dan besok aku sudah diperkenankan memakai pakaian kebesaranku dengan segenap kehormatan. Namun demikian Lembu Ampal tidak kehabisan akal. Ia yakin bahwa anak-anak itu akan datang kembali. Atau setidak-tidaknya ia akan mendapat kesempatan yang lain. Dengan demikian, maka Lembu Ampal pun masih tetap menunggu. Jika sekali lagi anak-anak itu pergi ke hutan, maka mereka tentu akan segera disergatnya. Di hari berikutnya, Lembu Ampal sudah mengawasi padepokan itu dari kejauhan. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat beberapa orang keluar dari padepokan itu pergi ke sawah. Ia mengharap bahwa kedua anak-anak itu akan ada pula di antara mereka. Tetapi ia menjadi kecewa. Rangga Wuni dan Mahisa cempaka tidak beserta dengan orang-orang yang akan pergi ke sawah itu. Apakah anak-anak itu akan pergi ke hutan lagi? Dengan sabar Lembu Ampal menunggu. Ia selalu mengawasi mulut padepokan itu. Sekejap pun ia tidak melewatkannya. Setiap orang yang keluar dari padepokan tidak terlepas dari pengawasannya. Tetapi kedua anak-anak itu masih belum dilihatnya. Apakah aku harus menyerbu masuk ke padepokan itu dan langsung membunuhnya di sana? Ia bertanya kepada diri sendiri. Biarlah. Aku akan menunggu sampai lewat tengah hari. Jika sampai lewat tengah hari kedua anak-anak itu belum juga keluar, maka aku akan memasuki padepokan itu. Aku tidak peduli bahwa penduduknya akan menjadi ketakutan. Namun ternyata Lembu Ampal tidak perlu menunggu sampai lewat tengah hari. Tiba-tiba saja ia melihat kedua anak muda itu berlari-lari. Di belakangnya orang yang dilihatnya kemarin menyertai anak-anak muda itu ke hutan, berjalan pula di belakangnya. Jangan berlari-lari, berkata orang yang mengikutinya itu, kita pergi ke hutan. Jika aku tidak meleset, aku akan mencari seseorang untuk menjadi kawan kita berlatih hari ini. Rangga Wuni dan Mahisa cempaka menjadi haran. Sehingga Rangga Wuni pun bertanya, siapa paman? Nanti aku akan memberitahukan. Keduanya tidak mendesaknya lagi meskipun mereka masih tetap ingin tahu. Pamannya itu tentu tidak akan mau memberitahukan sampai saat yang dikehendakinya. Dalam pada itu Lembu Ampal menjadi semakin berdebar-debar. Kedua anak-anak itu benar-benar pergi ke hutan seperti dilihatnya kemarin. Aku tidak peduli apa saja yang dilakukannya, aku ingin membunuhnya sekarang. Dengan demikian maka Lembu Ampal pun merayap mengikuti Rangga Wuni dan Mahisa cempaka. Ia berlindung dan balik sebatang pohon ke sebatang pohon yang lain, sehingga akhirnya ia melihat Rangga Wuni dan Mahisa cempaka berhenti di sebuah tempat terbuka yang agak luas. Apakah yang akan mereka lakukan bertanya Lembu Ampal kepada diri sendiri? Sejenak Lembu Ampal menunggu sambil berlindung di sebuah gerumbul yang agak lebat. Dari tempatnya ia dapat melihat tiga orang yang berada di tempat yang terbuka itu. Tetapi Lembu Ampal tidak melihat mereka berbuat sesuatu. Mereka bertiga pun kemudian duduk berhadapan sambil berbicara. Tetapi Lembu Ampal tidak dapat mendengar pembicaraan mereka dari tempatnya bersembunyi. Giladesis Lembu Ampal, aku tidak peduli. Sudah saatnya aku bertindak. Besok aku tentu akan disambut dengan penuh kehormatan di Singasari. Lembu Ampal telah benar-benar melupakan penyesalan yang pernah mencengkam hatinya, seakan-akan ia merasa telah dikejar oleh perasaan berdosa, sehingga tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi baginya. Namun ketika kedua orang anak-anak muda itu telah berada di depan hidungnya, maka semuanya itu tidak lagi membekas di dadanya. Sejenak Lembu Ampal menunggu. Tetapi karena ketiganya masih saja duduk sambil berbicara perlahan-lahan, maka ia menjadi tidak bersabar lagi. Karena itu, maka ia pun segera bersiap untuk menerkam Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Sementara itu, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka masih saja duduk tanpa mengetahui bahaya yang mengancamnya. Bahkan Ranggawuni pun kemudian bertanya, Paman, apakah kita hanya akan duduk diam saja? Tunggulah sejenak. Aku sudah mendengar sesuatu, Ranggawuni menjadi haran. Dan Mahisa Cempaka pun bertanya. Paman mendengar apa? Seperti yang aku dengar kemarin. Desah nafas yang selalu mengikuti kita, sejenak ia berhenti, lalu, nah bersiaplah. Orang yang akan menemani kita latihan sudah siap untuk menjerang. Sekali lagi ia berhenti dan terdengarlah kemudian aba-aba dari mulutnya, cepat berdiri. Menghadap ke timur. Berpencaran dua langkah. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka sudah beberapa lama mengikuti latihan-latihan yang berat. Aba-aba semacam itu sudah sering didengarnya dan dilakukannya dengan baik. Demikian ketika mereka mendengar aba-aba itu, maka mereka pun dapat melakukannya dengan baik. Keduanya serentak meloncat berdiri, menghadap ke timur dan meloncat pula masing-masing dua langkah saling menjauhi. Pada saat itulah lembu ampal mi loncat dari persembunyiannya untuk menerkam anak-anak itu. Tetapi melihat sikap Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, lembu ampal terkejut bukan buatan, sehingga untuk beberapa saat ia berdiri termangu-mangu. Dalam pada itu, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka pun terkejut melihat seseorang yang meloncat dengan senjata telanjang di tangannya. Namun sesaat kemudian terdengar suara Ranggawuni, paman lembu ampal. Lembu ampal tidak menjawab. Dipandanginya Ranggawuni dengan tajamnya. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka yang sama sekali tidak tahu menahu tentang maksud lembu ampal itu pun kemudian melangkah mendekatinya. Mahisa Cempakalah yang kemudian bertanya, Paman, kenapa paman berada di sini? Hampir aku tidak dapat mengenal paman lagi. Keadaan paman rasa-rasanya sudah sangat berbah. Wajah paman ditumbuhi janggut dan kumiz. Tetapi aku tidak lupa pada tatapan mata paman yang tajam. Dan, yang membuat aku segera teringat akan paman, adalah bentuk hidung paman yang agak lain dari hidung kebanyakan orang. Mancung, dan sedikit melengkung. Mahisa Cempaka tertawa. Ranggawuni pun tertawa pula. Apakah paman memang mendapat perintah untuk mencariku? Kasihan. Paman tentu sudah berjalan sangat jauh, sehingga pakaian paman sudah menjadi kumael. Bahkan sudah bukan pakaian seorang prajurit lagi, berkata Ranggawuni kemudian. Lembu ampal tidak segera dapat menjawab. Dipandanginya kedua anak-anak muda yang nampaknya masih terlampau bening hatinya. Keduanya sama sekali tidak berpasangka apapun kepadanya. Namun demikian yang sangat mengherankan bagi lembu ampal, kenapa keduanya dengan cepat dapat mengenalinya. Meskipun hidungnya agak lain dari hidung kebanyakan orang, namun orang lain akan memerlukan waktu untuk dapat mengenalnya kembali. Ternyata keduanya memiliki kecerdasan ingatan yang luar biasa, berkata lembu ampal di dalam hatinya. Paman, desak Mahisa Cempaka, kenapa paman justru menjadi patung? Kami adalah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Apakah paman lupa? Tidak, tidak. Tuanku adalah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Nah, sekarang, aku ingin tahu kenapa paman ada di sini. Sekarang, lembu ampal tidak segera menjawab. Di dalam dadanya telah terjadi pergulatan yang sengit. Namun tiba-tiba ia menggeretakan giginya sambil berkata di dalam hatinya, Persetan. Bahwa aku bertemu dengan keduanya di sini adalah Karunia. Agaknya waktu prihatin memang telah lampau, dan aku akan mendapat kesempatan untuk menikmati kebesaranku kembali. Karena lembu ampal tidak segera menjawab, maka Ranggawuni pun berkata pula, Paman, siapakah yang memerintahkan paman datang ke tempat ini? Barangkali mencari aku? Lembu ampal menghentakkan tangannya. Ia tidak mau terpengaruh lagi. Ia harus membunuh keduanya. Tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Sebenarnya lah bahwa hamba harus mencari tuanku. Oh, desis Mahisa Cempaka, siapakah memerintahkan paman kemari dan dari mana paman tahu bahwa aku ada di sini? Lembu ampal termangu-mangu sejenak, lalu, semua orang mencari tuanku berdua. Terutama ibunda tuanku. Hamba telah mendapat perintah dari ibunda tuanku untuk mencari. Tidak seorang pun yang tahu bahwa tuanku ada di sini. Karena itu, sebaiknya tuanku segera kembali. Biarlah hamba mengantarkannya. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka termangu-mangu sejenak. Kemudian diri pandanginya seorang yang berdiri sambil menyilangkan tangannya di dada. Paman, apakah benar paman lembu ampal mendapat perintah dari ibunda? Orang itu tersenyum. Katanya, kisanak. Baiklah aku memperkenalkan diri. Aku adalah penghuni pada pokan ini. Dan dari kedua anak-anak muda ini aku mengenal namamu. Lembu ampal. Ya, namaku lembu ampal, sahut lembu ampal, aku adalah seorang senapati. Kedua anak-anak muda ini tentu mengetahuinya. Ya, keduanya sudah menyebut namamu dan jabatanmu. Mereka mengatakan bahwa kisanak adalah seorang prajurit. Karena itu, biarlah aku membawa keduanya. Nanti dahulu. Jangan tergesa-gesa. Aku akan mempersilahkan kisah nak singgah sebentar di pada pokan. Biarlah aku membicarakannya dengan kakang tentang kedua anak-anak muda ini. Aku kira, jika benar-benar kau mendapat perintah untuk mengambilnya, kakang tidak akan berkeberatan. Lembu ampal termangu-mangu sejenak. Namun rasa-rasanya ia selalu dikejar oleh waktu. Ia ingin cepat selesai dan kemudian cepat kembali ke singasari. Karena itu maka ia pun menjawab, aku kira tidak perlu kisah nak. Aku tidak perlu singgah di pada pokanmu. Aku minta diri untuk membawa kedua anak-anak ini. Ah, kau aneh. Keduanya harus minta diri dahulu. Keduanya harus mempersiapkan diri dan pakaian mereka. Mereka tentu tidak akan dapat pergi begitu saja tanpa bekal apapun. Mungkin kita orang-orang tua tidak banyak terganggu perasaan lapar dan haus di perjalanan. Tetapi kanak-kanak banyak minuman dan makanan di sepanjang jalan. Seperti saat ia pergi, maka keduanya pun tidak membawa bekal apa-apa sama sekali. Oh, tetapi, kenapa mereka harus kembali setelah mereka pergi dengan tergesa-gesa dan tanpa membawa apapun juga? Itu bukan persoalanmu. Lembu ampal berhenti sejenak lalu, sebaiknya kau tidak mempersoalkannya lagi. Aku akan membawa keduanya. Aku tidak dapat melepaskan kisah nak. Aku adalah pemomongnya di sini. Aku pemomongnya di istana. Tetapi tiba-tiba saja Ranggawuni berkata, Ah, Paman bergurau. Bukankah Paman seorang senapati? Tentu bukan seorang pemomong di istana. Paman adalah pemomong sepasukan prajurit di medan perang. Wajah lembu ampal menegang. Namun jantungnya berdesir ketika ia melihat wajah Ranggawuni yang bersih bening. Kata-kata itu diucapkan tanpa perasangka apapun juga. Namun lembu ampal menghentakan tangannya sambil berkata, Aku tidak mempunyai banyak waktu. Minggirlah. Lalu katanya kepada Ranggawuni dan Mahisa cempaka, Marilah tuanku berdua. Hamba akan membawa tuanku kembali ke istana. Ranggawuni dan Mahisa cempaka menjadi termangu-mangu. Sementara itu orang setengah umur yang menyertainya berkata, Kedua anak-anak itu sudah mengerti apa yang akan terjadi atas dirinya jika mereka kembali ke istana. Itulah sebabnya keduanya melarikan diri. Bahkan sampai saat ini pun keduanya masih selalu dikejar-kejar. Ia berhenti sejenak, lalu, Kisanak, kenapa kau mencari keduanya sampai ke tempat terpencil itu? Kenapa kau tidak membiarkannya hidup tenang di sini? Keduanya tidak mempunyai kesalahan apapun juga. Wajah lembu ampal menjadi tegang. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian katanya, Jadikah sudah mengetahui tentang kedua anak-anak itu, Kisanak? Kau mengetahui bahwa keduanya harus dibunuh. Rangga Wuni dan Mahisa cempaka terkejut mendengar pengakuan lembu ampal yang tiba-tiba. Meskipun mereka menyadari bahaya yang mengancam, tetapi mereka semula tidak menyangka bahwa lembu ampal yang datang dalam pakaian yang kumal dan wajah yang kehitam-hitaman dibakar oleh sinar matahari dan ditumbui oleh janggut dan kumis dengan tidak teratur itu adalah dalam rangkaian usaha pembunuhan itu pula. Baiklah aku tidak akan berbelit-belit lagi, berkata lembu ampal, aku minta kedua anak itu. Aku akan membunuhnya dan membawa bukti kematiannya kepada Tuan Kutoh Jaya. Orang yang mengawani kedua anak-anak muda itu justru tersenyum sambil berkata, sebaiknya kau berkata berterus terang. Tetapi aku kira kedua anak-anak muda itu tidak akan membiarkan dirinya terbunuh. Adalah haknya untuk memeladiri mereka sendiri. Lembu ampal menjadi tegang. Tetapi juga rangga wuni dan mahisah cempaka menjadi tegang. Kisanak, berkata orang yang bersama kedua anak-anak muda itu, setiap makhluk hidup akan mempertahankan hidupnya secara Naluriah, seekor kelinci akan mencoba melarikan dirinya dari kuku-kuku anjing liar. Apalagi kedua anak-anak muda itu. Aku tidak peduli teriak lembu ampal, membela diri atau tidak, keduanya akan aku bunuh. Kami bertiga kisanak. Kau hanya seorang diri. Lembu ampal mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tertawa berkelanjangan. Katanya, apakah artinya kalian bertiga? Apa artinya rangga wuni dan mahisah cempaka? Mungkin kau mempunyai sedikit kemampuan untuk mempertahankan diri beberapa saat. Namun keduanya tidak akan dapat membantumu. Betapapun juga, kami akan bertahan. Jika perlu, aku akan berkelahi, sementara kedua anak-anak muda itu sempat melarikan dirinya. Sekali lagi lembu ampal tertawa. Katanya, setiap perlawanan akan membuat kalian bertiga semakin menderita menjelang hari-hari kematianmu. Paman lembu ampal, tiba-tiba saja rangga wuni memotong, aku tidak menyangka bahwa paman adalah salah seorang dari mereka yang akan mencelakai aku. Tetapi sebenarnya lah bahwa kami tidak akan menyerah tanpa berbuat apa-apa. Dan tiba-tiba saja mahisah cempaka menyelah sambil memandang kepada orang yang menyertainya, jadi orang inikah yang paman maksudkan sebagai kawan berlatih? Orang itu tersenyum. Katanya, Ya, inilah yang aku maksud, dari mana paman tahu bahwa ia berada di hutan ini bukankah ia sendiri datang kepada kita? Tetapi paman tentu sudah tahu lebih dahulu. Sejak kita memasuki hutan ini, paman sudah mengatakan bahwa paman akan memberikan seorang kawan untuk berlatih. Lembu ampal terkejut mendengar pembicaraan itu. Ternyata kedatangannya sudah diketahui terlebih dahulu. Dan itu sama sekali tidak diduganya. Karena itu ia menjadi ragu-ragu. Siapakah yang sudah melihatnya berkeliaran di padepokan ini? Tentu orang-orang dari istana pula. Tidak ada orang lain yang dengan mudah mengenalnya jika orang itu tidak mengenalnya sehari-hari. Namun dalam pada itu, sebelum ia sempat bertanya, Rangga Wuni telah berkata, Paman lembu ampal. Sebenarnya lah bahwa kedatangan paman benar-benar membuat aku gembira. Kehadiran salah seorang yang aku kenal dari lingkungan istana memberikan sedikit obat kerinduan terhadap keluarga ku. Tetapi ternyata kedatangan paman justru sebaliknya. Rangga Wuni berhenti sejenak, lalu, Tetapi kami adalah anak-anak yang masih ingin hidup lebih lama lagi. Sudah tentu kami tidak akan menyerahkan leher kami, Meskipun kepada paman lembu ampal. Wajah lembu ampal menjadi merah. Anak-anak itu sudah berani menantangnya berkelahi. Mereka dengan berani menengadahkan wajah mereka memandang matanya. Mereka sama sekali tidak menjadi gemetar ketakutan. Harga diri lembu ampal sebagai seorang senapati telah tersinggung. Ia berkeinginan bahwa kedua anak-anak itu merengek dan minta ampun. Jika demikian, barangkali hatinya akan menjadi luluh dan mengurungkan niatnya. Tetapi anak-anak itu sudah menantangnya dengan berani. Karena itu, untuk menguatkan sikapnya, lembu ampal pun mengeram, Kalian akan mati karena kesombongan kalian. Sebenarnya aku tidak sampai hati melakukannya. Tetapi karena kalian menjadi sombong, aku akan membunuhmu segera. Tiba-tiba saja Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka itu bergeser saling menjauhi. Bahkan Mahisa Cempaka yang nampaknya selalu tidak bersungguh-sungguh itu tertawa, Kak Ita benar-benar mendapat. Kawan berlatih yang baik sekali. Aku tahu, Paman Lembu Ampal adalah seorang senapati. Jika kami dapat, setidak-tidaknya bertahan untuk beberapa saat lamanya, maka kami sudah memiliki kebanggaan. Rangga Wuni memandang adik sepupunya sejenak. Tetapi ia menyadari bahwa itu adalah kebiasaannya. Dalam pada itu kemarahan Lembu Ampal telah sampai ke puncaknya. Karena itu, ia sama sekali tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain lagi kecuali membunuh kedua anak-anak itu, dan kemudian orang yang menyaksikan pembunuhan itu. Dengan demikian Lembu Ampal tidak berbicara terlalu banyak. Senjatanya masih berada di tangannya. Sementara itu Mahisa Cempaka masih juga berkata, Sekarang aku tahu, kenapa Paman membawa senjata telanjang. Aku sangka bahwa perjalanan Paman yang berat, atau barangkali keragu-raguan Paman terhadap kamilah yang memaksa Paman untuk bersiaga dengan senjata itu. Ternyata bahwa sebenarnya senjata itu akan disarungkan di dalam tubuh kami berdua. Lembu Ampal tidak menjawab lagi. Dihentakannya kakinya untuk menghindarkan segala macam pertimbangan yang lain. Kemudian ia pun segera meloncat menyerang Mahisa Cempaka. Tetapi Mahisa Cempaka bukan anak-anak yang masih merengek dalam ketakutan melihat perang. Ia pun segera mengelak. Bahkan sekejap kemudian ia sudah menggenggam senjatanya pula. Senjata yang akan dipergunakannya untuk berlatih. Tetapi seperti yang diharapkannya, ia mendapat kawan berlatih yang lain dari biasanya. Sementara itu, Rangga Huni pun telah siap pula dengan senjatanya pula. Sebuah pedang tipis seperti yang berada di dalam genggaman tangan Mahisa Cempaka. Sikap dan tandang kedua anak muda itu mengejutkan lembu Ampal. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa keduanya sudah memiliki dasar-dasar olahkan huragan. Bahkan ternyata keduanya adalah anak yang lincah dan cekatan. Kemudian ia pun segera meloncat menyerang Mahisa Cempaka. Sejenak kemudian maka lembu Ampal sudah harus bertempur melayani kedua anak muda itu. Keduanya bertempur berpasangan. Dengan kemampuan yang sudah mereka miliki, maka mereka berusaha untuk mengurung lembu Ampal dengan serangan-serangan yang tiada hentinya, agar lembu Ampal tidak mempunyai banyak kesempatan. Untuk beberapa saat lembu Ampal hanya dapat menangkis dan menghindari serangan kedua anak-anak muda itu. Ia masih saja terheran-heran bahwa dalam waktu yang singkat keduanya berhasil memiliki dasar-dasar olahkan huragan yang cukup. Tetapi sesaat kemudian lembu Ampal segera dapat mengatur dirinya. Ia adalah seorang senapati besar di Singasari. Sehingga karena itu, maka ia pun akan dengan segera dapat mengatasi kedua lawannya. Perlahan lembu Ampal kemudian menemukan sikap yang matan. Ia sudah berhasil menyingkirkan pengaruh perasaannya yang heran melihat kemampuan Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka. Dengan demikian maka lembu Ampal pun kemudian mulai mengatur serangan-serangannya terhadap kedua anak-anak muda yang berkelahi berpasangan itu. Dengan segera nampak bahwa lembu Ampal memang bukan lawan kedua anak muda itu meskipun keduanya berkelahi bersama-sama. Dalam beberapa saat kemudian keduanya segera terdesak. Sekali-kali keduanya harus menghindari serangan ganda lembu Ampal yang berbahaya. Bahkan kadang-kadang mereka harus berloncatan menjauh. Ketika kemungkinan untuk bertahan kedua anak itu semakin pudar, terdengar suara lembu Ampal, tidak ada gunanya lagi perlawanan tuan. Sebentar lagi tuan berdua akan mati terkapar di tanah. Sebaiknya tuan berdua mengetahui bahwa aku akan membawa bukti kematian tuan berdua. Bukti yang paling dapat dipercaya adalah membawa kepala tuan berdua menghadap tuan kutoh jaya. Sebenarnya lah tuan kutoh jaya menghendaki kematian tuan berdua, karena tuan berdua dapat membahayakan kedudukannya yang didapatkannya, dengan kekerasan, karena tuan kutoh jaya telah membunuh Hanusapati. Terasa bulu tengkuk Rangga Woni dan Mahisa Cempaka meremang. Rasa-rasanya leher mereka sudah mulai terasa dingin, seolah-olah mata pedang lembu Ampal telah mulai menyentuhnya. Berhentilah berkelahi, teriak lembu Ampal, berjongkoklah, agar aku dapat memenggal kepala tuan dengan mudah. Jika tuan berdua masih saja melawan, mungkin aku akan mengambil sikap lain, dan membunuh tuan berdua dengan care yang tentu tidak akan tuan sukai. Rangga Woni dan Mahisa Cempaka tidak segera menjawab. Mereka masih sibuk membebaskan diri dari serangan lembu Ampal yang bagaikan arus banjir bandang. Cepat, lemparkan senjata tuan, teriak lembu Ampal. Tetapi Rangga Woni dan Mahisa Cempaka tidak melepaskan senjatanya. Mereka masih berusaha melawan dengan gigihnya. Lembu Ampal menjadi semakin marah, sehingga serangannya menjadi semakin berat. Katanya, cuan berdua memang sedang sekarat, cuan berdua memilih jalan yang pahit. Kau akan dikutuk oleh rakyat Singasari, teriak Rangga Woni kemudian, kau pengkhianat seperti Pamandatoh Jaya. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi kami. Persetan bentak lembu Ampal, aku akan menyumpal mulutmu dengan ujung pedang. K.I. Sanak, tiba-tiba orang yang selama itu menyaksikan perkelahian yang sengit itu berkata, kau tidak akan dapat membunuhnya di hadapan seorang saksi. Aku adalah saksi yang dapat menceritakan apa yang telah terjadi di sini. Kau pun harus mati. Tidak. Aku tidak mau mati. Jawaban itu mengejutkan lembu Ampal. Namun kemudian ia mengeram, aku akan membunuhmu. Tetapi orang itu tertawa. Katanya, tentu Rangga Woni dan Mahisa Cempaka masih senang melakukan latihan yang agak berat itu. Namun dengan demikian mereka dapat mengukur sampai di manakah sebenarnya kemampuan mereka. Kemarahan lembu Ampal telah mendesak kedua anak muda itu sehingga keduanya seolah-olah hanya dapat berloncat-loncatan bergantian. Untuk mengurangi tekanan pada yang seorang, yang lain mencoba menyerang. Namun semua pasti, bahwa mereka tidak akan mampu menyelamatkan diri berdasarkan atas kemampuan mereka itu sendiri. Karena itulah, maka orang yang menyertainya itu pun maju beberapa langkah sambil berkata, agaknya latihan untuk hari ini sudah cukup. Kawanmu berlatih masih terlampau berat bagimu berdua. Kata-kata itu benar-benar tidak dapat dimengerti oleh lembu Ampal. Yang terasa olehnya adalah suatu penghinaan yang tidak dapat dimaafkannya lagi. Sementara itu, Rangga Woni dan Mahisa Cempaka pun berusaha untuk melepaskan diri dari lawannya. Tetapi lembu Ampal yang dibakar oleh kemarahan yang menyala di dadanya itu tidak mau melepaskan kedua anak-anak itu sama sekali. Baiklah, berkata orang yang menyertai Rangga Woni dan Mahisa Cempaka, jika kau tidak mau memberi kesempatan kedua anak-anak itu berhenti, aku akan memaksanya berhenti. Kata-kata itu memang mendebarkan jantung. Tetapi lembu Ampal tidak segera percaya bahwa orang itu mampu melakukannya. Karena itu, ia masih memusatkan serangannya kepada Rangga Woni dan Mahisa Cempaka. Keduanya harus mati. Dan bukti. Kematian keduanya akan membawanya kepada kedudukannya yang semula. Tetapi betapa ia terkejut ketika tiba-tiba saja ia bagaikan terbentur pada kekuatan yang tidak diduganya sama sekali. Ketika pedangnya sedang memburu dan bahkan hampir saja mematuk tubuh Rangga Woni, terasa kekuatan yang luar biasa telah mendorong serangannya, sehingga serangannya itu pun terpotong karenanya. Bukan saja ia harus menarik senjatanya, namun terasa tangan dan lengannya menjadi sakit dan nyeri. Sesaat lembu Ampal mematung. Dengan wajah tegang dipandanginya orang yang telah berdiri di hadapannya. Dan yang lebih menegangkan adalah kenyataan bahwa orang itu sama sekali tidak memegang senjata apapun. Dengan apa ia memotong serangan pedangku, bertanya lembu Ampal di dalam hatinya. Orang yang berdiri di hadapan lembu Ampal itu memandanginya dengan tajamnya. Namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, Maaf Kisanak. Aku sudah mengatakan, jika kau tidak mau memberi kesempatan kedua anak muda itu berhenti, maka aku terpaksa menghentikanmu. Lembu Ampal masih berdiri tegak. Ia masih mencoba mencari senjata apakah yang telah membentur senjatanya. Namun lembu Ampal tidak menemukannya. Nah, sekarang terserah kepadamu, berkata orang itu, apakah kau masih ingin melanjutkan latihan ini. Tetapi karena kedua anak muda itu sudah lelah, maka biarlah aku yang mengawanimu bermain pedang. Persetan lembu Ampal menggeram, kau mencoba untuk menunjukkan kelebihanmu. Tetapi jangan sangka bahwa kau dapat menakut-nakuti aku dengan caramu itu. Oh, orang itu tersenyum, kenapa aku menakut-nakutimu? Aku tidak berbuat apa-apa. Siapakah kau sebenarnya bertanya lembu Ampal? Aku salah seorang cantrik dari padepokan ini. Padepokan ini adakah padepokan Panji Pati-Pati? Seorang prajurit Singasari yang berada di kediri. Bohong. Aku mengenal semua prajurit Singasari yang ada di kediri. Kecuali yang satu itu. Ia adalah seorang prajurit baru yang diangkat oleh Tuan Kumahisa Agni sebelum ia dipanggil menghadap ke Singasari. Sebelumnya ia adalah seorang yang sudah mengasingkan diri di padepokan ini. Kinipun ia seakan-akan berada di dua tempat. Kadang-kadang di padepokan ini, kadang-kadang ia pergi ke kediri untuk melakukan kewajibannya di sana. Jika demikian, maka akulah yang diserahi untuk mengawani kedua anak-anak muda ini. Siapakah sebenarnya? Kau belum menjawab pertanyaanku. Aku seorang cantrik dari padepokan ini. Aku adalah cantrik yang paling dungu, sehingga aku tidak dibebani pekerjaan lain kecuali bermain-main dengan keduanya. Cukup. Kau jangan mengigau. Apakah kau tidak berani menyebut namamu sendiri sehingga kau tidak menjawab pertanyaanku. Aku bukan anak-anak yang dapat kau tipu. Kau sebut bahwa kau adalah cantrik yang paling dungu, agar aku membayangkan bahwa ada orang yang lebih baik dari kau. Apalagi gurunya itu adalah Carey yang licik dan tidak masuk akalku. Orang itu menarik nafas dalam. Lalu, kau memang cerdas. Pantas kau mendapat tugas untuk membunuh kedua anak muda itu. Baiklah. Aku memang bukan cantrik yang paling dungu. Tetapi bahwa panci pati-pati sekarang tidak ada di padepokan itu benar. Ia memang sedang pergi kekediri seperti yang dilakukannya setiap kali. Tetapi karena ia sudah beberapa hari pergi, menurut rencananya, hari ini ia akan kembali. Aku bertanya namamu. Oh, baiklah. Namaku Mahendra. Mahendra. Apa hubunganmu dengan kedua anak muda itu kita adalah sesama. Kita sama-sama dilahirkan oleh kuasa yang maha pencipta. Seperti juga kau. Jadi? Kita wajib tolong menolong. Itulah hubungannya. Lembu ampal menggeretakan giginya. Kemudian dengan marahnya ia berkata, Mahendra. Jika kau keras untuk melindungi kedua anak muda itu maka aku akan membunuhmu. Aku sudah bertekad melakukan tugasku sebaik-baiknya. Kau memang akan membunuh aku. Jika aku tidak berbuat apa-apapun kau sudah berniat membunuhku juga, karena aku akan dapat menjadi saksi di dalam pembunuhan ini. Karena itu, daripada aku bersalah terhadap kewajibanku bagi sesama, maka sebaiknya aku mencoba untuk mengurungkan niatmu. Lembu ampal menjadi tidak sabar lagi. Sambil beringsut setapak mendekat ia berkata, Jika demikian, kau yang harus aku bunuh lebih dahulu. Kemudian membunuh kedua kelinci itu tidak akan ada sulitnya. Jika aku tidak mampu melawankah seorang diri, kami akan bertempur bertiga. Agaknya kedua anak muda itu akan berpengaruh juga atas perkelahian kita, setelah ternyata mereka mempertahankan diri mereka untuk beberapa saat lamanya. Lembu ampal tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian mempersiapkan dirinya. Selangkah ia maju lagi. Pedangnya pun kemudian mulai merunduk. Tetapi hatinya menjadi berdebar-debar melihat orang yang menyebut dirinya bernama Mahendra itu masih tetap berdiri di tempatnya tanpa memegang senjata apapun. Dengan demikian lembu ampal menduga bahwa orang itu memang merasa dirinya memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi daripadanya. Namun lembu ampal tidak yakin. Ia adalah seorang senapati kepercayaan toh jaya. Hanya Mahisa Agnilah orang yang pantas disegani di Singasari sepeninggal Anusapati dan Seri Rajasa. Tetapi orang itu agaknya terlampau yakin akan dirinya sendiri. Meskipun demikian. Lembu ampal masih juga mengeram. Cepat, ambil senjatamu. Mahendra tertawa. Katanya, aku tidak membawa senjata apapun, karena aku memang tidak berniat untuk berkelahi. Ambil senjata anak-anak itu. Biarlah mereka memegang senjata masing-masing. Mereka harus tetap waspada karena merekalah yang sebenarnya menjadi sasaranmu saat ini. Lembu ampal menggeretakan giginya. Sejenak ia memandang wajah Mahendra yang masih tetap tenang. Katanya dengan nada yang dalam, jika kau mati, itu adalah akibat dari kesombonganmu. Mahendra tidak menjawab. Tetapi ia sudah siap menghadapi setiap kemungkinan, meskipun nampaknya ia masih berdiri saja di tempatnya. Lembu ampal yang sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi itu pun mulai menjulurkan pedangnya. Sambil menggerakkan ujung pedang itu, ia pun mulai bergeser. Mahendra merendahkan tubuhnya sedikit. Ia menghadap kemana saja lembu ampal bergerak. Namun tiba-tiba saja lembu ampal yang marah itu meloncat menyerang. Pedangnya tidak saja mematuk lawannya, tetapi pedang itu kemudian telah terayun mendatar menyambar leher Mahendra. Mahendra yang sudah siap menghadapi kemungkinan itu, meloncat surut sambil merendahkan tubuhnya sehingga pedang itu terbang hanya sejengkal di atas kepalanya. Namun dalam pada itu selagi tangan lembu ampal masih terayun. Mahendra dengan cepatnya memiringkan tubuhnya. Diangkatnya sebelah kakinya menyambar lambung lawannya. Lembu ampal masih sempat melihat serangan itu. Ia tidak menahan tangannya. Tetapi ia justru berputar setengah lingkaran dan kemudian berdiri tegak di atas kedua kakinya yang renggang sambil menyilangkan pedang di dadanya. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Lembu ampal cukup cekatan. Tetapi yang dilakukan oleh Mahendra adalah sekedar peringatan bagi lawannya, bahwa serangan yang tergesa-gesa itu sama sekali tidak akan dapat mengenai sasarannya. Namun bagi lembu ampal, peringatan itu terasa mendebarkan jantungnya. Sejak semula ia sudah tergetar melihat sikap Mahendra. Dan ternyata Mahendra itu mampu bergerak lebih cepat dari ayunan pedangnya. Meskipun demikian, lembu ampal tidak segera terpengaruh. Sekali lagi bersiap. Pedangnya kini bergerak lebih cepat. Seolah-olah pedang itu akan mematuk dari segala arah. Mahendra bergerak selangkah. Dengan tajamnya ia memandang lawannya. Tidak pada ujung pedangnya, tetapi pada matanya. Dalam pada itu, Rangga Wuni dan Mahisa cempaka memperhatikan perkelahian itu dengan seksama. Kadang-kadang mereka menjadi cemas. Namun kadang-kadang mereka tersenyum. Ketika perkelahian itu kemudian berlangsung pula dan menjadi semakin sengit, keduanya benar-benar terpukau. Serangan-serangan lembu ampal dengan pedangnya meluncur bagaikan angin pusaran. Ujung pedangnya mematuk dari segala arah dan kemudian menyambar dengan dasyatnya. Namun lawannya mampu mengimbangi kecepatan bergerak lembu ampal. Bahkan kadang-kadang Mahendra berhasil mendahuluinya. Selagi lembu ampal mengangkat pedangnya, tiba-tiba saja terasa lambungnya terdorong dengan kuatnya, sehingga hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Ternyata Mahendra mempergunakan saat itu dengan tepat, dan kakinya meluncur dengan derasnya menyambar tubuh lawannya. Pada saat-saat berikutnya, agaknya Mahendra sudah mulai menekan lawannya. Perkelahian itu mulai nampak berat sebelah. Meskipun Mahendra tidak bersenjata, tetapi ia mampu menguasai lembu ampal yang bagaikan kehilangan akal. Pedangnya menyambar-nyambar dengan dasyatnya. Namun semakin lama justru semakin kehilangan arah. Gila lembu ampal mengumpat di dalam hati, setan manakah yang menyusup pada orang ini, sehingga ia mampu bergerak secepat burung sikatan. Tetapi lembu ampal tidak sempat berangan-angan terlalu lama. Setiap kali tangan dan kaki lawannya telah menyentuh tubuhnya. Semakin lama semakin keras, sehingga tubuhnya terasa semakin sakit dan nyeri. Namun lembu ampal adalah seorang senapati. Ia tidak mau menyerah pada keadaan yang sedang dihadapinya. Ia masih melawan dengan gigihnya. Segala ilmu yang ada pada dirinya diperasnya sampai tuntas. Namun lembu ampal tidak berhasil mempertahankan dirinya lebih lama lagi. Ia menjadi semakin terdesak. Tubuhnya menjadi semakin lemah. Ketika ia sempat melihat kedua anak muda yang berada di luar lingkaran perkelahian, hatinya menjadi berdebar-debar. Keduanya melonjak-lonjak kegirangan seperti sedang melihat tayam aduannya menang di arena. Bahkan Mahisa cempaka mengacu-acukan senjatanya sambil berteriak, Ayo paman! Tangkap saja! Nanti aku akan mencabuti kumis dan janggutnya. Lembu ampal menjadi semakin marah. Tetapi ia pun menyadari bahwa tubuhnya menjadi semakin lemah. Perlawanannya menjadi semakin tidak berarti. Apalagi ketika ia sadar pula bahwa lawannya masih tetap segar meskipun ia tidak bersenjata. Bagaimanapun juga, sebagai seorang yang berpengalaman lembu ampal harus melihat kenyataan itu, bahwa lawannya benar-benar seorang yang mumpuni di dalam melahkan huragan. Aku tidak menyangka, bahwa di padepokan kecil ini masih ada orang yang mempunyai kemampuan bertempur demikian tinggi. Hampir seperti Mahisa Agni, gumam lembu ampal di dalam hatinya. Meskipun lembu ampal benar-benar pantang menyerah, tetapi perlawanannya sudah tidak berarti sama sekali. Pedangnya hampir tidak lagi dapat diayunkannya, karena tangannya menjadi sangat lemah, seolah-olah telah kehilangan tulang-tulangnya sama sekali. Karena itu, ketika Mahendra menyerangnya mendatar dengan kakinya, lembu ampal yang sudah lemah itu tidak berhasil menghindarkan diri. Ia mencoba melindungi dirinya dengan menjulurkan pedangnya. Tetapi serangan mendatar itu tiba-tiba saja diurungkannya, ketika Mahendra melihat pedang itu masih mampu bergerak. Namun dengan sebuah loncatan, Mahendra tiba-tiba saja sudah berdiri di sebelah lawannya. Dengan tangannya, Mahendra memukul tengkuk lembu ampal. Lembu ampal yang memang sudah kehilangan tenaga itu terdorong beberapa langkah. Rasa-rasanya tengkuknya bagaikan menjadi patah. Sejenak ia kehilangan keseimbangan, dan matanya menjadi berkunang-kunang. Lembu ampal tidak dapat bertahan untuk berdiri. Tiba-tiba ia sudah terhuyung-huyung dan jatuh tertelungkup. Untunglah bahwa ia masih sadar, bahwa pedangnya akan dapat melukai tubuhnya sendiri, sehingga ia dapat menjulurkan pedangnya ke samping. Meskipun demikian lembu ampal tidak menyerah dan pasrah. Ia masih mencoba untuk bangkit berdiri. Tetapi tenaganya benar-benar telah sampai pada batas kemungkinannya. Sehingga meskipun ia berhasil bangkit dan berjongkok pada lututnya, namun lembu ampal sudah tidak dapat berdiri lagi meskipun ia bertelkan pada pedangnya. Dengan nafas terengah-engah ia melihat Mahendra berdiri tegak di hadapannya. Dengan sorot metu yang bagaikan menusuk langsung ke pusat jantungnya. Mahendra memandang tubuh lembu ampal yang sudah tidak bertenaga lagi itu. Nah, apakah kau masih akan melawan bertanya Mahendra? Lembu ampal memandang Mahendra sekilas. Kemudian ditatapnya wajah kedua anak-anak yang sudah berada di belakang Mahendra. Tetapi wajah anak-anak muda itu sudah berbah. Meskipun mereka masih menggenggam senjata, tetapi mereka tidak lagi bersorak-sorak dan berloncat-loncatan. Wajah mereka kini menjadi bersungguh-sungguh. Lembu ampal yang belum berhasil berdiri itu kemudian mengeram, aku akan membunuh mereka. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Jika kau seorang jantan, kau tentu mengakui bahwa kau tidak dapat memenangkan perkelahian ini. Apalagi sekarang kau sudah kehilangan segenap kekuatanmu. Berdiri pun kau sudah tidak mampu lagi. Jika aku berniat membunuhmu, maka aku akan dapat melakukannya dengan mudah. Bunuhlah jika kau memang mampu melakukannya. Mati adalah kemungkinan yang sudah disadari akan terjadi atas seorang prajurit yang menjalankan tugasnya. Jadi kau benar-benar tidak mau menyadari kekalahanmu dan kesalahanmu. Aku tidak bersalah. Aku menjalankan tugas. Kau yakin bahwa tugas yang dibebankan kepadamu itu benar itu bukan urusanku. Itulah kebodohanmu. Dan kebodohan seperti itulah yang dapat menjerumuskan si ngasari ke dalam bencana. Persetan. Kau bukan pemimpinku. Kau tidak dapat memberikan perintah kepadaku. Nafas lembu ampal bagaikan terputus. Lalu, cepat, kalau kau akan membunuhku lakukanlah. Mahendra berdiri termangu-mangu. Tetapi ia tidak segera berbuat sesuatu. Cepat lembu ampal berteriak, Apakah kau ingin berbangga menikmati kemenanganmu berlama-lama? Mahendra mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia berbuat sesuatu, Terdengar suara ranggawuni, Paman. Apakah paman akan membunuh paman lembu ampal? Mahendra berpaling. Tetapi ia tidak segera menjawab. Apakah paman dapat membiarkannya hidup desak ranggawuni? Mahendra masih berdiam diri. Tetapi kerut-merut di keningnya menjadi semakin dalam. Jika kau membiarkan aku hidup, Pada suatu saat aku akan membunuh anak-anak itu, Teriak lembu ampal yang merasa terhina. Tetapi Mahisa cempaka seolah-olah tidak mendengarnya dan berkata, Jangan dibunuh, paman. Paman lembu ampal sehari-hari adalah orang yang baik. Ia hanya sekedar menjalankan tugas seperti yang dikatakannya. Mahendra masih berdiri termangu-mangu. Sebenarnya bahwa ia memang tidak ingin segera mengambil keputusan untuk membunuh lembu ampal. Karena itu ia masih saja berdiri termangu-mangu. Namun demikian sikap kedua anak-anak itu telah membuatnya menjadi haran. Anak-anak yang melonjak-lonjak melihat perkelahian yang terjadi itu karena mereka melihat kemenangan Mahendra. Tiba-tiba dapat berpikir dengan sungguh-sungguh, dan bahkan menyatakan keberatannya apabila lembu ampal dibunuhnya. Ternyata bukan saja Mahendra, tetapi lembu ampal sendiri menjadi bingung menanggapi sikap kedua anak-anak itu. Dorongan apakah yang telah membuat kedua anak-anak itu menjadi demikian sabar dan bahkan terasa agung. Apakah memang sudah ada sifat-sifat itu di dalam diri mereka berdua bertanya lembu ampal kepada diri sendiri, sehingga mereka benar-benar akan menjadi orang yang berjiwa besar dan pengampun. Pertanyaan itulah yang kemudian membuat lembu ampal menjadi ragu-ragu untuk meneriakan harga dirinya. Mulutnya yang sudah hampir terbuka dan mengumpat, tiba-tiba telah terkatup lagi. Rangga Wuni dan Mahisa cempaka, Mahendra lah yang kemudian berbicara, kau sudah melihat sendiri apa yang terjadi. Kau sudah menyaksikan sikap dan tekap lembu ampal. Meskipun demikian, aku tidak akan mengambil keputusan. Kalian berdualah yang pantas menentukan, apakah yang sebaiknya diperbuat atas orang ini. Rangga Wuni dan Mahisa cempaka menjadi termangu-mangu. Sesaat mereka menatap wajah lembu ampal. Namun wajah itu telah berubah. Wajah itu tidak lagi memancarkan kebencian dan dendam. Sebenarnya lah di dalam diri lembu ampal telah terjadi pergolakan. Sekilas ia teringat kepada sikap pendeta istana yang bersedia mengalami apapun untuk keselamatan kedua anak-anak muda itu. Bahkan ia sendiri telah dicengkam deh keraguan sehingga keduanya mendapat kesempatan untuk melarikan diri sampai kepada pokan ini. Apalagi selama pengembaraannya, lembu ampal seakan-akan menemukan jalan yang lurus mendekati yang maha agung. Tetapi ternyata ketika ia melihat kedua anak-anak itu nafsunya telah melonjak kembali untuk mendapatkan kamukten. Tetapi sekedar kamukten duniawi. Meskipun demikian, sepercik harga diri masih terloncat dari bibirnya meskipun dengan ada yang datar dan dalam. Kenapa tuanku Ranggawuni dan Mahisa cempaka tidak mengambil keputusan untuk membunuhku? Bukankah aku sudah berniat untuk membunuh tuanku berdua? Namun terasa bahwa nada kata-kata lembu ampal telah berubah. Apalagi bagi Mahendra. Ketajaman inderanya segera menangkap geseran perasaan lembu ampal yang masih berdiri pada lututnya dan bertelekan pedangnya. Sejenak orang-orang yang masih belum beranjak dari tempatnya itu saling berdiam diri. Tetapi lembu ampal sudah tidak lagi menengadahkan dadanya. Perlahan-lahan kepalanya menjadi tunduk. Lembu ampal sama sekali tidak menjadi cemas atas keselamatannya. Ia sama sekali tidak takut ujung pedang lawannya. Tetapi justru kebesaran jiwa kedua anak muda itu telah membuat hatinya menjadi luluh. Kedua anak muda yang sadar bahwa mereka akan dibunuh olehnya karena perintah Toh Jaya yang tidak mau melihat keduanya menjadi dewasa penuh dan berpengaruh atas rakyat singa sari karena nama-nama orang tua mereka. Kenapa mereka tidak berniat untuk membunuhku saja? Ia mengeluh di dalam hatinya, sikap itu sangat menyiksaku. Apalagi jika lembu ampal mengenang perkembangan sikapnya sendiri. Penyesalan yang mendalam mulai merayapi hatinya. Ia sudah hampir menemukan jalan yang benar. Tetapi kenapa ia tiba-tiba telah terjerumus kembali ke dalam ketamakan dan nafsu kebendaan semata meta. Dalam kebimbangan itu kemudian terdengar Mahendra berkata, Rangga Wuni dan Mahisa cempaka. Ambil suatu sikap. Aku akan mematuhinya. Rangga Wuni memandang Mahendra sejenak, lalu dipandanginya lembu ampal yang tunduk. Katanya kemudian, Paman. Apakah Paman dapat memaafkannya? Barangkali Paman lembu ampal dapat melepaskan diri dari tugasnya. Aku kira Paman lembu ampal sendiri tidak mempunyai kepentingan apapun untuk membunuhku. Mahendra menarik nafas. Katanya, jika itu keputusanmu aku tidak berkeberatan. Terserah kepada lembu ampal sendiri. Apakah ia dapat berbuat demikian? Rangga Wuni memandang lembu ampal yang masih tunduk. Namun sebelum ia berkata sesuatu, Mahisa cempaka sudah mendahuluinya hampir di luar sadarnya, selama Paman lembu ampal masih terikat kepada pengabdiannya kepada Paman Datoh Jaya, maka Paman lembu ampal tentu akan tetap melakukan tugasnya. Karena itu, bagaimana jika Paman lembu ampal tidak usah kembali ke Istana Singasari? Kita bertiga akan menjadi orang-orang buruan yang dengan aman bersembunyi di padepokan ini. Paman pun harus tetap bersembunyi jika Paman tidak berhasil melakukan tugas Paman sebaik-baiknya. Tetapi menurut pendapatku, hidup di padepokan yang tenang dan tenteram ini jauh lebih baik dari mati atau harus dikejar oleh dosa sendiri karena telah melakukan pembunuhan tanpa arti. Lembu ampal menjadi semakin tunduk. Sama sekali tidak terlintas di dalam pikirannya, bahwa anak muda itu mampu berpikir sedemikian jauh dan jernih. Tetapi lembu ampal tidak dapat segera menjawab. Terasa sesuatu berbenturan di dalam dadanya. Harga diri, penyesalan, kecurigaan dan campur baurnya kecemasan dan ketakutan atas dosa yang akan mengejarnya. Dalam pada itu, Mahendra pun kemudian berkata, Kisanak, kau sudah mendengar pendapat kedua anak-anak muda itu. Cobalah meyakini bahwa kata-katanya bukan sekedar tata krama. Tetapi menurut tanggapanku, yang dikatakan oleh Rangga Wuni itu adalah kata hati nuraninya. Apakah kau merasakannya kisanak? Lembu ampal tidak segera menjawab. Kenapa kau masih tetap diam saja? Apakah kau masih dibayangi oleh kecurigaan? Lembu ampal mengangkat wajahnya. Sekali lagi ia mencoba berdiri bertelekan pedangnya. Dan kali ini ia berhasil. Mahendra memandang lembu ampal dengan ragu. Tetapi nampak bahwa ia telah mempersiapkan dirinya pula. Sesaat mereka diam dalam ketegangan. Rangga Wuni dan Mahisa cempaka pun menjadi tegang pula. Mereka memandang Mahendra dan lembu ampal berganti-ganti. Namun tiba-tiba mereka melihat lembu ampal menarik nafas dalam-dalam. Dengan dada yang berdebar-debar mereka melihat pula lembu ampal mengangkat pedangnya di hadapan wajahnya. Namun kemudian nafas mereka pun bagaikan terhenti ketika mereka melihat lembu ampal justru melemparkan senjatanya sambil berkata, Betapa besar jiwa tuanku berdua adalah pertanda kasih yang maha agung, bahwa di dalam usia tuanku yang masih semuda itu, tuanku telah mempertimbangkan untuk memberikan maaf terhadap orang yang sudah bertekad untuk membunuh tuanku. Mahendra memandang lembu ampal sejenak. Seakan-akan ia ingin meyakinkan sikap orang itu. Namun kemudian ia melangkah maju sambil berkata, Terpujilah kebesaran jiwamu kisana. Ternyata kau benar-benar seorang senapati yang memiliki sikap sebenarnya jantan. Sikap jantan bukan berarti membunuh dirinya sendiri di peperangan karena putus asa. Tetapi berani melihat kenyataan dan mengakui kebenaran. Dan kisanak sudah melakukannya. Sebutan itu tidak sepantasnya bagiku. Aku memang seorang pengecut yang tidak berani mempertanggungjawabkan sikap dan perbuatanku. Itulah sebabnya maka aku mohon maaf kepadamu kisanak. Dan kepada kedua anak muda yang mulia itu. Rangga Wuni dan Mahisa Cempaka pun kemudian melangkah maju. Dengan wajah yang bening keduanya memandang lembu ampal yang tiba-tiba saja bersujud di hadapan mereka. Kau kenapa paman bertanya Rangga Wuni, berdirilah. Tidak pantas kau berlutut di hadapanku. Ternyata selama ini aku telah tersesat. Aku adalah salah seorang yang telah mendukung usaha Tewanku Toh Jaya untuk menduduki tahta. Dan setiap orang sebenarnya tahu apa yang sudah dilakukannya atas Tewanku Anusapati, Ayahanda Tewanku Rangga Wuni. Namun demikian, karena kebohongannya yang cukup besar, dan seolah-olah tanpa malu-malu memaksakan kenyataan yang palsu, Tewanku Toh Jaya berhasil mempertahankan kedudukannya di atas tahta Singasari. Dan aku adalah salah seorang yang telah melibatkan diri di dalamnya. Sudahlah, potong Mahendra, penyesalanmu adalah sebagian dari kebenaran yang sudah kau akui. Lembu Ampal memandang Mahendra sejenak, lalu sambil menundukkan kepalanya ia berkata, Aku sudah tidak berhak lagi mengatakan tentang kebenaran. Ah, tentu kau tetap berhak. Justru kau sudah menemukan kebenaran itu. Karena itu tangkaplah, dan peganglah dengan teguh, agar kebenaran itu tidak terlepas lagi dari tanganmu. Lembu Ampal termenung sejenak. Tetapi seakan-akan nampak di rongga matanya, bahwa sebenarnya lah ia telah berhasil menangkap kebenaran itu meskipun tidak seutuhnya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Mahendra, kebenaran itu memang sudah lepas lagi dari tangannya, justru ketika ia bertemu dengan kedua anak muda itu. Nafsunya telah membakar jantungnya. Ia masih disilaukan oleh kedudukan yang memberikan banyak keuntungan jasmaniah, sehingga ia telah terperosok kembali ke dalam niat jahatnya. Aku harus mengucapkan syukur, bahwa kisanak berada di sini, tiba-tiba saja suara lembu Ampal bagaikan melingkar di dalam dadanya saja. Kenapa bertanya Mahendra? Kisanak telah melepaskan aku dari kejaran dosa dan penyesalan. Jika kisanak tidak ada di sini, sehingga aku mendapat kesempatan untuk membunuh tuanku berdua, maka hidupku untuk selamanya tidak akan mengalami ketenteraman dan kedamaian. Bersyukurlah kepada penciptamu. Ya, kisanak. Aku bersyukur kepada Yang Maha Agung. Lembu Ampal berhenti sejenak, lalu, tetapi kemudian apakah yang patut aku lakukan? Tidak ada yang harus kau lakukan selain selalu ingat akan penyesalan ini. Mungkin aku harus menebus kesalahanku sekarang ini aku tidak mengerti, sahut Rangga Wuni. Hutang harus dibayar. Hutang pati harus dibayar dengan jiwanya pula. Maksudmu? Tuanku Toh Jaya telah berhutang jiwa. Rangga Wuni mengerutkan keningnya. Tanpa sesadarnya ia berpaling memandang Mahisa Cempaka yang termangu-mangu. Dan Lembu Ampal pun berkata pula, Tuanku, berilah aku perintah. Aku akan melakukan apa saja. Seandainya Tuanku memerintahkan aku untuk membunuh Tuanku Toh Jaya, maka aku akan melakukannya juga. Ah, Rangga Wuni berdesah. Mahendra menjadi berdebar-debar. Tetapi ia tidak menyahut, ia ingin mendengar jawaban yang meloncat dari mulut Rangga Wuni sendiri. Agaknya pertanyaan Lembu Ampal itu di luar sadarnya telah menjajaki watak dan sifat Rangga Wuni. Sejenak kemudian Rangga Wuni pun menjawab, Paman Lembu Ampal, jika hutang jiwa harus dibayar dengan jiwa maka kematian akan disusul dengan kematian. Setiap dendam akan menuntut. Dan dendam itu sendiri akan berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Tetapi akhirnya manusia akan lenyap ditelan oleh dendam mereka sendiri. Lembu Ampal bergeser selangkah, lalu, Jadi maksud tuanku biarlah yang sudah terjadi. Aku merasa mendapat kedamaian. Hati di padepokan ini. Lembu Ampal yang berlutut itu pun kemudian menundukkan kepalanya dalam-dalam hampir menyentuh tanah. Katanya, tuanku memang berbudiluhur. Namun tuanku harus mempertimbangkan. Bahkan tuanku mempunyai kewajiban seorang kesatria. Tuanku tidak akan dapat membiarkan kebatilan terjadi dan berkembang. Paman Lembu Ampal. Aku belum berbicara tentang singa sari. Tetapi aku tidak sependapat bahwa dendam harus dipelihara di dalam hati. Jika kelak aku berbuat sesuatu untuk singa sari, sama sekali bukan berdasarkan atas dendamku karena aku telah kehilangan bapakku.